Ledakan. Dua pikiran mematikan itu bertabrakan, lalu meletuslah kekuatan dahsyat yang menenggelamkan segala arah. Qin Fei yang melambaikan tangannya, menggulung Wu Qing Shan, dan mundur dengan kasar. Bidang tanah ini, kecuali prasasti batu, diratakan dengan tanah. Saya lihat berapa banyak pikiran membunuh yang masih ada dalam dirimu. Ketika badai sedikit meredah, Wu Qing Shan segera berubah menjadi striamer dan membunuh Wu Tian Hao. Pemuda berpakaian putih itu menoleh ke arah Su Meyer dan berkata, Aku serahkan orang ini padamu. Kau memerintahku untuk melakukan sesuatu. Su Meyer mengangkat alisnya. Pemuda berpakaian putih itu berkata tanpa daya, Jangan keras kepala, yang penting membunuh mereka. Tidakkah kau menginginkan benih-benih dunia itu? Mendengar. Su Meyer mengangkat alisnya. Satu langkah maju dengan cepat, mata pesona terbuka, dan alam sepuluh ribu Zhang menyelimuti Wu Qing Shan. Gulungan. Wu Qing Shan minum dengan keras. Kekuatan yang mengerikan itu mengalir di langit bagai air pasang. Mengandalkan kekuatan fisikku, aku bukanlah lawanmu. Tetapi jika kau menambahkan Su Meyer, maka kau tidak punya pilihan selain mati. Wu Tian Hao tersenyum muram. Selangkah lebih maju, kabut hitam di sekelilingnya bergulung menjauh. Kekuatan takasat mata itu segera ditelan kabut hitam. Pada saat yang sama, alam mempesona Su Meyer, langsung terbunuh, menyelimuti Wu Qing Shan. Hadiah. Mata Wu Qing Shan menjadi tumpul. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak kecanduan pada ilusi yang diciptakan oleh alam yang mempesona itu. Ilusi di alam mempesona tidak hanya berwarna, perempuan, tetapi bisa juga yang lain. Seperti status, kekuasaan, kekayaan dan lain sebagainya. Pendeknya. Alam pesona adalah ilusi dari apa yang paling Anda inginkan dari lubuk hati Anda. Alam mimpiku dapat menelan kekuatanmu, dan alam pesona Su Meyer dapat membuatmu kehilangan jati dirimu. Kerja sama kita tak terkalahkan. Sekalipun itu kamu, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib dikendalikan. Wu Tian Hao mencibir. Sepertinya bukan kesulitan biasa untuk melewati Su Meyer. Wu Ziyu mengerutkan kening. Dunia mimpi Wu Tian Hao, meskipun juga sangat menakutkan, tetapi mengandalkan tubuhnya yang kuat, Wu Qing Shan tidak takut Wu Tian Hao akan membunuhnya dari jarak dekat. Sebab sekalipun kau menebasnya dengan senjata sihir Dominion, kau tak akan mampu melukainya sedikitpun. Namun bidang pesona ini berbeda. Medan pesona ini bukan untuk membunuhmu, melainkan untuk mengendalikanmu. Lebih mengerikan dari alam mimpi. Karena begitu ia terkendali, ia akan menjadi boneka Su Meyer, melayaninya, dan bahkan mati demi dia. Suara mendesing. Tiba-tiba, mata menawan di alis Su Meyer membentuk segel dan terbang ke arah Wu Qing Shan. Cepat dan bantu dia. Melihat ini, Wu Ziyu segera melihat ke arah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih lalu meraung. Wu Qing Shan adalah guru nasional mereka di dinasti Wu. Dan selain dia, yang terkuat dari dinasti Wu. Jadi, tidak ada kejutan. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Jiwa naga Zijin dan mata dewa terbuka. Lingkaran sihir waktu di kaki juga muncul. Baik Eye of Cham maupun Eye of Dreams, semuanya disalin dalam sekejap. Alam fantasi meliputi semua arah. Di dalam, kabut hitam mengepul. Dengan dua bidang utama di tangan, para penonton terkejut. Kamu kendalikan Wu Qing Shan, dan aku akan mengendalikanmu. Dengan senyuman dingin Qin Fei Yang, kedua domain itu segera menyelimuti mereka. Berengsek! Wajah Su Meyer berubah, dia menatap Wu Tian Hao dan berteriak, pegang dia. Wu Tian Hao tersenyum muram, dan alam mimpi menghantam. Jenderal yang kalah, kau juga menghalangiku. Wajah Qin Fei yang penuh dengan penghinaan, dan dia langsung mengambil dua wilayah utama dan membunuh Wu Tian Hao. Ledakan. Alam mimpi runtuh. Alam pesona terselubung. Wajah Wu Tian Hao juga langsung membeku. Sebuah segel tersapu dari mata pesona dan langsung menuju alis Wu Tian Hao. Anda tidak bisa membiarkan dia berhasil. Wu Tian Hao, mengubah Wu Qing Shan tidak ada gunanya. Pemuda berpakaian putih itu berteriak. Siapa yang bilang aku akan mengubahnya? Saya ingin mengendalikan tidak hanya Wu Tian Hao, tetapi juga Su Meyer. Qin Fei Yang tersenyum dingin. 3000 inkarnasi muncul. Mata Tuhan semua terbuka dalam sekejap. Satu persatu, ladang-ladang yang memikat bermunculan, menyerbu ke arah Su Meyer dengan luar biasa. Sangat banyak. Su Meyer tampak kosong. 3000 inkarnasi, 3000 bidang pesona, bahkan jika aku melihat pemandangan ini, aku tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepalaku. Suara mendesing. Sangat menentukan. Dia meninggalkan Wu Qing Shan dan mundur satu langkah. Dengan lenyapnya domain pesona, Wu Qing Shan pun langsung terbangun, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Sekali lagi, hampir jatuh ke tangan Su Meyer. Dalam dua konfrontasi itu, dia telah memutuskan bahwa tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil untuk mengalahkan Su Meyer. Kekuatan di bidang ini telah melampaui ruang lingkup yang dapat ditanganinya. Kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih. Wu Qing Shan mundur ke samping Qin Fei Yang dan berkata. Tidak apa-apa, kita semua adalah sahabat. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Pendamping. Wu Qing Shan berbisik, menatap Wu Tianhao yang terperangkap di alam mempesona, matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan dia berteriak, hari ini adalah hari kematianmu, musnahkan aku. Mematikan, meledak. Wu Qing Shan bergegas menuju Wu Tianhao seperti kilatan petir. Cepat selamatkan Wu Tianhao. Pemuda berpakaian putih itu menatap pemuda berpakaian biru di sebelahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huoyu, terserah padamu. Pemuda bernama Huoyu menganggup dan melangkah maju. Cahaya ilahi berkelebat di antara kedua alisnya, dan sebuah rune misterius muncul. Rune ini, seperti mata, memancarkan cahaya abu-abu. Tutup wilayah itu. Membuka. Saat suara Huoyu mendarat, sebuah kekuatan abu-abu mengalir keluar seperti air pasang, dan jatuh ke dunia ini dalam sekejap. Segel. Kedua kata itu disegel dan diucapkan dengan keras. Suatu pemandangan yang menakjubkan muncul. Medan pesona yang disalin oleh Qin Feiyang dan Sankian Avatar segera menghilang dalam kehampaan. Bagaimana ini mungkin? Qin Feiyang terkejut. Segera setelah itu, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan dengan cepat menoleh ke arah 3000 inkarnasi, dan melihat bahwa 3000 inkarnasi itu juga menghilang secara otomatis. Mengapa ini terjadi? Dia menatap naga emas ungu di langit lagi, dan melihat pemandangan yang lebih menakjubkan. Saya melihat mata dewa di tengah alis jiwa naga Zijin menutup, kemudian naga dewa Zijin pun ikut runtuh. Itu berarti, baik 3000 inkarnasi maupun semangat pertempuran, semuanya telah lenyap pada saat ini. Dan saat domain pesona menghilang, Wu Tianhao juga terbangun, menatap Wu Qingxian yang pembunuh, dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Berengsek! Wu Qingxian merasa kesal dan berbalik menatap Qin Feiyang dengan sedikit kecurigaan di matanya. Apa yang terjadi? Mengapa domain pesona tiba-tiba menghilang? Segel! Qin Feiyang bergumam. Tiba-tiba, dia menatap Wu Yu yang berdiri di udara. Ya, ini adalah kemampuan domain segelku. Ia dapat menyegel semua kekuatan, seperti kekuatan hukum, kekuatan ilahi, kekuatan. Itu dapat menyegel semua rahasia hukum, rahasia para dewa, termasuk domain, roh perang, del. Wu Yu menatap Qin Feiyang dengan jijik. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia menatap Wu Qingxian lagi dan berteriak, segel. Patuhi hukum. Wu Qingxian segera merasakan ada aura misterius di tubuhnya, yang menyegel kekuatan tubuh fisiknya. Segel wilayah itu. Hal ini membuat Wu Qingxian amat ngeri. Alam mimpi Wu Tianhao dapat menciptakan dunia mimpi yang melahap semua sarana serangan. Domain pesona Sumeyer dapat dengan mudah mengendalikan makhluk lain. Dan sekarang, domain penyegelan Huoyu benar-benar dapat menyegel semua sarana serangan. Masing-masing area ini sungguh menakutkan. Meskipun domain tersegel itu tidak memiliki kekuatan yang mematikan, ia seperti keberadaan yang hambar di semua domain, tetapi kekuatan penyegelannya yang kuat cukup untuk membuat siapapun putus asa. Ini juga merupakan ladang penyegelan, ibu kota yang termasuk dalam sepuluh ladang terkuat. Sekarang kalian sudah menjadi domba yang harus disembeli. Wu Tianhao, bunuh mereka. Huoyu menatap Qin Feiyang dengan jijik dan berkata ringan. Saya akan menanganinya. Wu Tianhao tersenyum dingin, dan kekuatan tiga hukum terkuat melonjak keluar, membunuh Qin Feiyang dan Wu Qingxian dalam satu langkah. Begitulah adanya. Memang jauh lebih kuat dari medan Dong Xin saat itu. Qin Feiyang mengangguk. Saat itu, domain dewa yang diberikan Dong Xin hanya dapat menyegel kekuatan-kekuatan ilahi, kekuatan, dan hukum. Dan medan penyegelan ini dapat menyegel semua sarana serangan. Sekarang, bahkan mata dewa dan jiwa naga si jinnya telah disegel. Seperti sekarang. Dia mencoba. Apakah itu tiga ribu inkarnasi, atau makna mendalam dari hukum-hukum utama, semuanya tidak dapat dibuka. Sungguh. Tak satu pun dari sepuluh area terkuat yang dapat diremehkan. Tetapi. Terlalu naif untuk ingin menindasnya hanya berdasarkan ini saja. Semua kekuatan dapat disegel, bagaimana dengan kekuatan iman. Saat suara Qin Feiyang mendarat, terdengar ledakan keras, dan kekuatan keyakinan meraung. Kekuatan keyakinan tidak hanya terletak pada kekuatan hukum, tetapi juga pada kekuatan sumbernya. Keyakinan dan semangat banyak orang tidak bisa disegel oleh domain penyegelmu. Kekuatan keyakinan itu tiba-tiba berubah menjadi seekor naga raksasa, panjangnya puluhan ribu kaki, membawa kekuatan langit, dan membantai ke arah Huoyu. Kekuatan iman. Huoyu bergumam. Dia tidak mencoba menyegel kekuatan iman. Karena kekuatan iman lebih langka daripada hukum kehidupan dan kematian. Seperti alam Tianyun dan Kerajaan Tuhan. Mereka yang memahami hukum hidup dan mati termasuk Qin Feiyang, Iblis Dalam, Dong Seng, penguasa Kerajaan Tuhan, naga es, dan binatang pemakan surga. Namun kekuatan iman hanya Qin Feiyang dan ras manusia tertinggi. Jadi, bahkan di dunia besar Suan Huang, dia belum pernah melihat siapapun yang memiliki kekuatan iman. Kalaupun ada, pasti akan dilenyapkan oleh penguasa dunia besar Suan Huang. Karena penguasa dunia tidak akan membiarkan orang lain memiliki kekuatan iman. Sama seperti ras manusia tertinggi, meskipun penguasa Kerajaan Tuhan tidak membunuhnya, itu hanya masalah waktu. Bagaimanapun, kekuatan keimanan dapat secara langsung mengancam penguasa dunia. Jadi, melihat domain penyegelan saat ini, Huoyu sedikit bingung untuk beberapa saat, tidak mampu menyegel kekuatan keyakinan. Mengapa kamu panik? Jangan lupa, kamu memiliki makna tertinggi dari tiga hukum paling kuat. Wu Tianhao minum dengan dingin. Ledakan. Dia memimpin dalam pembukaan tiga misteri tertinggi, kekuatan ilahi, dan melesat menuju kekuatan iman. Huoyu terkejut. Ya, dia juga merupakan pusat kekuatan nirvana. Saat ini, pihak lain hanya memiliki kekuatan iman. Apa yang anda takutkan? 4952. Ledakan. Dengan aura yang menakutkan, tiga hukum paling kuat juga muncul di atas kepala Huoyu. Kekuatan ilahi. Saya melihat betapa kuatnya imanmu. Huoyu mencibir, dan membunuh tiga makna mendalam tertinggi. Tiga kebenaran mendalam tertinggi Wu Tianhao pertama kali bertabrakan dengan kekuatan keyakinan. Namun dengan kekuatan keimanan saat ini, bukankah mudah untuk menghadapi tiga kebenaran mendalam yang utama? Dengan suara keras, tiga makna mendalam yang tertinggi dimusnahkan satu demi satu. Ini lebih kuat daripada saat saya berada di Kerajaan Tuhan. Wu Tianhao bergumam. Kembali di Kerajaan Tuhan, ketika dia bertarung melawan Qin Fei Yang, dia telah melihat kekuatan sumbernya, dan itu tidak sekuat sekarang. Hanya dalam waktu yang singkat, dan kini telah menjadi jauh lebih kuat. Mengerikan. Ledakan. Mengikuti. Tiga kebenaran mendalam tertinggi Huoyu bertabrakan dengan kekuatan iman. Ini masih merupakan rasa cinta yang menghancurkan. Ada apa? Ekspresi Huoyu tak dapat menahan diri untuk tidak berubah. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan Wu Tianhao sebelumnya. Bergemuruh. Kekuatan keyakinan membanjiri langit, memancarkan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menyerbu menuju Huoyu. Huoyu tiba-tiba berubah warna. Meskipun medan penyegelannya kuat, ia tidak memiliki kekuatan mematikan. Karena itu, cara terkuatnya adalah tiga hukum paling kuat dengan makna tertinggi. Dan sekarang. Tiga hukum terkuat adalah yang tertinggi dan mendalam, dan dalam menghadapi kekuatan keyakinan, mereka tidak berdaya untuk melawan. Jadi, melihat kekuatan keimanan yang datang, saya tak dapat menahan rasa panik. Namun, tepat pada waktunya, Wu Tianhao meraung, sekarang adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya, dan mengungkap misteri tertinggi kepadaku. Tidak dapat membuka mata dewa, tidak dapat membuka tiga ribu inkarnasi, itu memang kesempatan untuk membunuh Qin Fei yang mendengar. Lebih dari seratus ribu orang itu segera membuka kebenaran mendalam yang tertinggi, dan mereka membantai kekuatan iman dengan cara yang dahsyat. Berikut ini ratusan ribu makna tertinggi. Bahkan kekuatan iman sulit untuk ditandingi. Disertai dengan bunyi dentuman keras, kekuatan keyakinan hancur berkeping-keping. Mengikuti ratusan ribu makna tertinggi dan mendalam menyerang Qin Fei yang secara agresif. Tidak bagus. Huoyu harus disingkirkan terlebih dahulu, jika tidak wilayah kekuasaannya akan membawa banyak masalah bagi kita. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Chuyue berkata dengan suara yang dalam, mari kita singkirkan Huoyu terlebih dahulu, kita harus membantu Qin Fei yang melewati krisis saat ini. Ada begitu banyak makna yang agung dan mendalam, dan bahkan jika kita bergabung, saya khawatir kita tidak akan mampu bersaing. Kalau begitu, kirimkan pasukan jiwa-jiwa yang telah mati. Kata Serigala bermata putih. Sejujurnya, dalam menghadapi orang-orang ini di dunia besar Suan Huang, tanpa tiga ribu inkarnasi Qin Fei yang dan mata dewa, mereka benar-benar tidak dapat bersaing. Kecuali jika Anda menggunakan niat membunuh. Tetapi niat membunuh ini harus tetap ada pada saat kritis. Karena ketidakpastian, pihak lain masih memiliki niat membunuh yang tersembunyi di tangannya. Artinya, pertahankan pikiran-pikiran membunuh ini untuk menjaga masyarakat dunia besar Suan Huang. Feng Yang dan Wu Ziyu saling berpandangan dan berkata dengan dingin, kalau begitu, ayo kita lakukan. Keluar dan bunuh aku. Serigala bermata putih minum dengan dingin. Ledakan. Satu demi satu keganasan yang mengerikan meletus di dataran itu. Iya. Orang-orang di dunia besar Suan Huang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka segera mendonga dan melihat sekelompok kerangka muncul dari dataran di kejauhan. Melihat kerangka ini, lebih dari seratus ribu orang tiba-tiba berubah warna. Semuanya hantu ungu. Keempat belas kerangka di kepala bahkan merupakan jiwa yang lebih emas. Adapun kekuatan jiwa-jiwa yang mati ini, mereka telah mengalaminya sendiri sejak lama, dan setiap jiwa yang mati memiliki kekuatan tempur yang dapat menghancurkan mereka. Dan sekarang, bukan hanya satu atau dua jiwa yang mati bergegas keluar dari dataran itu, melainkan ribuan. Hanya ribuan. Jauh dan jauh, karena masih banyak jiwa-jiwa yang mati di belakang dan tak menampakkan diri. Untuk mengetahui. Selain enam raja dan delapan jiwa mati emas, dinasti Wu, dinasti Chu, dan tiga ras utama, semua jiwa mati umu jumlahnya lebih dari 400 ribu. Jumlah ini jauh melampaui jumlah penduduk di dunia besar Suan Huang. Mengapa begitu banyak jiwa yang mati bermunculan? Wajah Sumeyer tampak kusam. Wu Tianhao dan Huoyu juga penuh dengan ketidakpercayaan. Anda pasti awalnya berpikir bahwa selama badai ini berakhir, kita akan mampu mengalahkan diri kita sendiri, tetapi Anda tidak tahu, kami pun berpikir demikian. Dan kami memiliki kekuatan untuk benar-benar menekanmu. Qin Fei yang mencibir, membawa Wu Qing Shan bersamanya, dan mundur dengan tegas, tidak ingin menyentuh makna tertinggi. Bahkan tidak bisa menyentuhnya. Bunuh aku. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Ledakan. Empat puluh ribu jiwa ungu, dibawah kepemimpinan enam raja, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Semua kekuatan itu terkumpul menjadi satu, bagaikan seekor naga tak kasat mata, menguasai angkasa dan menenggelamkan angkasa, serta bertemu dengan ratusan ribu makna tertinggi. Aura kehancuran meraung keluar. Semua arah sunyi. Inilah gambar yang merusak. Meskipun ada lebih dari seratus ribu orang di dunia besar Xuanhuang, dan lebih dari dua ratus ribu makna tertinggi dan mendalam, mereka sepenuhnya kalah dengan kekuatan jiwa-jiwa yang mati ini. Cepat segel kekuatan ini. Wu Tianhao mendesak. Karena kekuatan inilah yang membunuhnya dan Huoyu. Segel aku. Huoyu meneguk sedikit, dan kekuatan segelnya pun menghilang. Untuk sementara, mustahil untuk menyegel kekuatan ini. Rangkaian waktu. Huoyu minum dengan keras, dan lingkaran sihir waktu muncul di bawah kakinya, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Dengan munculnya lingkaran waktu, aturan waktu antara dunia ini pun langsung berubah. Dari luar, itu merupakan sesuatu yang instan, dan Huoyu berhasil menyegel kekuatan ini. Kekuatan ratusan ribu jiwa yang mati pun langsung hilang. Begitu menantang. Chu Yue dan yang lainnya tercengang. Haha. Itu benar-benar membuat orang berpikir bahwa mereka telah menyerahkan begitu banyak jiwa yang telah mati. Jika tidak ada Huoyu, itu akan menjadi masalah besar. Selama Huoyu ada di sana, tidak peduli berapa banyak jiwa yang mati, itu tidak ada artinya. Wu Tianhao tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh ejekan. Sangat marah. Wajah Hu Ziyu tenggelam seperti air. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Qin Fei Yang dan yang lainnya selalu sangat berhati-hati dan serius saat menghadapi dunia besar Xuan Huang. Ini karena orang-orang di dunia besar Xuan Huang ini memiliki sarana untuk membuat siapapun putus asa. Dan Qin Fei Yang dan Wu Qingxian juga mengambil kesempatan untuk mundur ke Chu Yue dan yang lainnya. Ketika mereka mundur ke sini, Qin Fei Yang dan Wu Qingxian segera merasakan bahwa kekuatan yang menyegel mereka menghilang. Bagaimana situasinya? Mungkinkah, selama kita memasuki lingkup alam itu dan menyegel alam itu, itu akan efektif bagi kita? Wu Qingxian terkejut. Tentu saja. Sebuah alam setara dengan sebuah pesona. Memasuki pesona dianggap memasuki alam. Hanya saat kita memasuki wilayah tersebut, kekuatan segel dapat menyelimuti kita dan menyegel hukum, semangat pertempuran, dan kekuatan di dalam diri kita. Tentu saja. Kecuali kita, saat roh pertempuran dan hukum kita, jika memasuki wilayah tersebut, mereka akan tetap disegel. Qin Fei Yang mengangguk. Seperti sebelumnya, kekuatan ratusan ribu jiwa yang mati menghantam domain tersebut, dan disegel oleh domain yang disegel dengan kuat. Dan Huoyu sebelumnya membuka lingkaran waktu, faktanya, ketika dia menyalin makna tertinggi, lingkaran waktu yang dibuka adalah alasan yang sama. Ubah aturan waktu dan percepat segel. Lalu bisakah kita melawan? Wu Qingxian terkejut. Selama dia meninggalkan domain tersegel, Qin Fei Yang dapat membuka tiga ribu inkarnasi dan mata dewa. Empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga. Serangan balasan. Qin Fei Yang berbicara. Bagaimanapun, enam raja, delapan jiwa mati emas, dan jiwa mati ungu dari dinasti Cu dan dinasti Wu, tiga ras utama, telah terungkap. Ambil saja kesempatan ini untuk mengabadikan dunia Suan Huang yang agung sekaligus. Desir. Tiga ribu inkarnasi dibuka. Mata Tuhan muncul. Ledakan. Langsung. Sebuah rune muncul di antara alis tiga ribu avatar, seperti mata, persis sama dengan rune di antara alis Huoyu. Bajingan. Hai jiwa-jiwa yang mati, kalian semua pantas mati. Huoyu melihat pemandangan ini dengan ekspresi agak muram di wajahnya. Jika bukan karena campur tangan jiwa-jiwa yang sudah mati ini, Qin Fei Yang pasti sudah mati di tangan mereka sekarang. Bagaimana ada peluang untuk mereplikasi begitu banyak area tertutup. Bunuh aku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Tiga ribu inkarnasi, seperti sekawanan serigala, bergegas menuju orang-orang di dunia besar Suan Huang yang berseberangan. Ya, tiga ribu inkarnasi setara dengan tiga ribu Qin Fei Yang. Untuk berhadapan dengan Huoyu, cukup satu avatar saja. Untuk menghadapi Wu Tian Hao, hanya dibutuhkan satu avatar. Sebuah avatar mungkin tidak dapat mengalahkan mereka, tetapi ia pasti dapat menahan mereka. Salah satu avatar membunuh Huoyu seperti kilat. Kedua wilayah tersegel itu tiba-tiba bertemu. Segel. Keduanya minum pada saat yang sama. Huoyu menyegel domain segel avatar, dan avatar juga menyegel domain segel Huoyu. Kedua medan itu tiba-tiba menghilang. Sebuah avatar benar-benar dapat berhadapan dengan dewa saya. Itu terlalu tidak masuk akal. Huoyu sangat marah. Mau Tian Li. Kalau begitu pergilah kau pada Tuhan, jangan datang pada kami. Menjelma menjadi seringai. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Huoyu tertawa marah. Hanya seorang avatar, berani bersikap sombong di depannya. Tiga hukum terkuat membuka makna mendalam tertinggi, dan membunuh menuju inkarnasi. Tidak ada domain segel, apa yang dapat kau lakukan padaku. Tawa yang menjelma. Ketika mata dewa dan susunan waktu muncul, tiga makna mendalam tertinggi segera disalin, dan bersama dengan karma inkarnasi itu sendiri, ini adalah empat makna mendalam tertinggi. Ledakan. Empat kebenaran mendalam tertinggi terbunuh, secara langsung menghadirkan gambaran kehancuran. Bajingan. Huoyu menyemburkan darah dari mulutnya, dan tanda di antara kedua alisnya muncul lagi. Sang penjelmaan hanya tersenyum sinis, mundur bagai kilat, meninggalkan jangkauan domain tertutup, lalu menyalin domain tertutup dalam sekejap. Karena kau sudah tahu wilayah segelmu, bagaimana kau masih bisa melakukan apa yang kau mau. Avatar itu penuh dengan ejekan. Ledakan. Keduanya bertabrakan lagi dengan domain tersegel. Suatu kekuatan mengerikan muncul. Pada saat yang sama. Inkarnasi lain, dan Wu Tianhao juga bertarung liar bersama. Tetapi seperti Huoyu, Wu Tianhao selalu menderita. Karena kekuatan Qin Fei yang sendiri tidak lemah, ditambah lagi dia dapat meniru alam mimpi Wu Tianhao, yang sangat mendalam, jadi dalam hal kekuatan tempur, inkarnasinya masih di atas Wu Tianhao. Suatu waktu. Kedua inkarnasinya, bersama Wu Tianhao dan Huoyu, terbunuh tak terpisahkan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat. Tubuh Wu Tianhao berlumuran darah. Saya tidak setuju. Mengapa, mata Tuhannya, bisa meniru wilayah kita? Bidang kami adalah bidang terkuat di dunia. Keduanya dipenuhi amarah dan kebencian. Dewa pencuri, mengapa kau ciptakan roh pertempuran yang menentang surga? Saat yang sama. 2.998 inkarnasi yang tersisa dibunuh terhadap pemuda berpakaian putih dan yang lainnya. Chu Yue menatap Qin Fei yang dan berkata, Tugasmu adalah mengepung 10 arogansi teratas, sisa dunia besar Suan Huang, dan serahkan pada kami untuk menyelesaikannya. Tidak masalah. Qin Fei yang mengangguk. Chu Yue dan Wu Ziyu saling berpandangan dan berteriak, Bunuh aku. Membunuh. Kenam raja itu pun meraung serempak. Langsung. Satu demi satu momentum yang mengerikan muncul dengan panik. 40.000 jiwa mati berwarna ungu, seperti gelombang pasang, menewaskan lebih dari 100.000 orang di dunia besar Suan Huang. Sangat banyak. Dan kekuatan tempur mereka jauh melebihi kita. Bagaimana kita bisa melawan ini? Lebih dari 100.000 orang memiliki wajah panik di wajah mereka. Apa yang membuatmu panik? Dan kita. Pemuda berpakaian putih itu memberikan minuman dingin, menatap pemuda berpakaian hitam dan pemuda berpakaian biru, dan berteriak, Su Yibo, Niji Hua, buka domainmu. Jernih. Keduanya mengangguk dan berteriak serempak, wilayah malaikat, wilayah iblis, buka. Su Yibo adalah wilayah malaikat. Niji Hua adalah wilayah iblis. Bersamaan dengan suara minuman itu, muncullah sebuah tanda seperti mata di antara alis keduanya. Rune di alis Su Yibo berwarna putih bersih, memancarkan cahaya suci, dan di wilayah kekuasaannya, Rune itu lebih menyerupai malaikat yang tengah melebarkan sayapnya. Dan tanda di antara kedua alis Niji Hua berwarna gelap, memancarkan aura jahat. Di dalam wilayah itu, tampaknya ada iblis dengan tiga cabang di tangan mereka. Begitu dua bidang utama muncul, lebih dari 100.000 orang bersemangat dan penuh percaya diri. Jika ada medan malaikat dan medan iblis, maka kita harus memiliki kekuatan untuk bertarung. Bunuh aku! Dengan suara gemuruh, lebih dari 100.000 orang membuka kebenaran mendalam tertinggi satu demi satu, dan aura mengerikan menghancurkan dunia ini. Apa yang terjadi? Mengapa mereka semua tampak seperti habis dipukuli sampai berdarah? Chu Yue, Feng Yang, Wu Qing Shan, Wu Ziu, Chu Da, dan enam raja yang bergegas di depan semuanya menunjukkan sedikit kejutan. Ada wilayah iblis dan wilayah malaikat, dan kalian berdua pasti akan mati. Seorang pria setengah baya tertawa terbahak-bahak. Begitu percaya diri, Feng Yang mencibir. Dan Nijihua dan Su Yibo saling berpandangan, mata mereka memancarkan cahaya dingin. Mengikuti bidang bakat Su Yibo, diselimuti ke arah lebih dari 100.000 orang, berteriak, cahaya malaikat, hadiah. Satu demi satu sinar cahaya suci melebur ke dalam tubuh lebih dari 100.000 orang. Ledakan. Momen berikutnya. Misteri tertinggi yang dibuka oleh lebih dari 100.000 orang telah meroket kekuatannya. Dalam sekejap, jumlahnya menjadi dua kali lipat. Untuk mengetahui, ini tidak dapat dihindari. Kebenaran mendalam tertinggi itu sendiri sangat kuat, seberapa mengerikan jika sampai menggandakan daya mematikannya. Apakah itu mengejutkan? Kamu makin putus asa. Nijihua tersenyum tegas, dan wilayah iblis menyelimuti Cu Yue dan yang lainnya. Langsung. Baik kelompok Cu Yue maupun jiwa-jiwa ungu yang mati itu, kekuatan mematikan mereka dengan cepat berlipat ganda. Apa? Hal ini membuat Cu Yue dan lainnya, lebih dari 400.000 jiwa yang mati, tiba-tiba berubah warna. Di domain Angel, tingkat kematian lebih dari 100.000 orang telah berlipat ganda dan melonjak. Satu pihak menggandakan diri, pihak yang lain menggandakan diri. Sebagai jiwa orang mati, keuntungan mereka telah hilang. Wilayah malaikat, wilayah iblis. Qin Fei yang melihat pemandangan ini, dan hatinya merasa tak percaya. Bidang bakatnya mirip dengan Angel Lotus milik Dong Yuexian. Alam iblis adalah penindasan. Bila kedua bidang ini dipadukan, maka akan terwujudlah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi saat ini, anak panah sudah terpasang di tali, dan harus ditembakkan. Satu demi satu kekuatan tak kasat mata melonjak keluar, bagaikan gelombang amarah di lautan, menderu dengan panik menuju 200.000 makna tertinggi. Ledakan. Sebuah gemuruh mengguncang dunia. Mengikuti. Lalu aku melihat 200.000 makna tertinggi runtuh satu demi satu. Haha. Apakah ini keyakinanmu? Itu konyol. Melihat. Wu Qing Shan menyeringai. Bagus. Alam malaikat dan alam iblis memang sangat kuat, menyamakan kekuatan orang-orang di dunia besar Suan Huang dan kekuatan mereka. Jika satu lawan satu, bahkan jika mereka ingin mengalahkan orang-orang di dunia besar Suan Huang, mereka akan membayar harga yang mahal. Tetapi, dinasti Wu, dinasti Chu, jiwa tiga ras utama, dalam hal jumlah, menempati keunggulan absolut. Pihak lainnya, tetapi lebih dari 100.000 orang. Dan jiwa yang mati di belakang mereka sejumlah 400.000. Bahkan di wilayah yang sama, dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang, dapatkah mereka mengalahkan 400.000 orang? Jadi, Libra yang menang masih berada di pihak dinasti Wu, dinasti Chu, dan tiga ras utama. Bunuh aku. Tidak satu pun. Wu, Ziyu berteriak. Jiwa-jiwa mati berwarna ungu di belakang mereka menyerbu ke arah lebih dari 100.000 orang bagaikan air pasang. Keributan dimulai. Tapi pada dasarnya, ini adalah situasi empat lawan satu. Empat jiwa mati berwarna ungu menekan seseorang dari dunia besar Suan Wu. Dengan bantuan wilayah malaikat dan wilayah iblis, mereka tidak menang, dan lebih dari 100.000 orang menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Tidak dapat menemukan jawabannya. Mengapa Qin Fei Yang dapat menaklukkan jiwa-jiwa yang mati ini? 40.000. Ini lebih mengerikan daripada pasukan dewa kematian dari neraka. Apa? Segera. Serangkaian jeritan terdengar. Ada lebih dari 100.000 orang di dunia besar Suan Huang, dan orang-orang terus meninggal. Ya. Bahkan para petinggi alam nirvana pun hanya akan kalah jika berhadapan dengan jiwa-jiwa mati yang mengerikan ini. Mengapa? Apa ini? Metode apa yang kau gunakan untuk meyakinkan jiwa-jiwa yang sudah mati ini agar menolongmu? Su Meyer menatap Qin Fei Yang yang berdiri di luar medan perang dan meraung. Ingin tahu. Kehidupan selanjutnya. Serigala bermata putih yang berdiri di samping Qin Fei Yang tersenyum dingin. Bajingan. Su Meyer berteriak dengan marah, membuka medan pesona, dan bersiap membunuh jiwa-jiwa yang mati itu. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih ingin membantu. Puluhan avatar menyerbu dan mengepung Su Meyer. Pada saat yang sama, avatar lain terbang ke langit dan mendarat di atas kepala Qin Yue dan yang lainnya. Mata Tuhan langsung terbuka. Domain keduanya disalin. Apa yang Anda sebut keuntungan akan langsung hilang. Sang avatar tersenyum meremehkan. Alam malaikat menyelimuti Qin Yue dan yang lainnya. Alam iblis tenggelam dalam lebih dari 100.000 orang di dunia besar Suan Huang. Tidak bagus. Su Yibo dan keduanya tiba-tiba berubah warna. Sungguh. Dengan jatuhnya dua bidang. Lebih dari 100.000 orang di dunia besar Suan Huang langsung dipukul mundur ke bentuk asli mereka. Karena alam malaikat dan alam iblis ada pada saat yang sama, kekuatan mereka tidak dapat ditingkatkan. Dan sisi lainnya. Setelah Qin Yue dan yang lainnya diberkati oleh domain malaikat, dan kemampuan domain iblis diimbangi, kekuatan mereka secara alami akan kembali ke keadaan puncaknya. Semudah memecahkan dua bidang tersebut. Tentu saja. Ini juga berkat mata Tuhan yang dapat mereplikasi dua medan. Untuk menggantinya dengan orang lain, pasti tidak ada cara untuk merusaknya. 4.954 Dengan retaknya dua domain utama, kekuatan Cu Yue dan yang lainnya telah kembali ke puncaknya. Bukankah itu dewa yang menghalangi dewa pembunuh? Setan membunuh setan. Belum lagi Cu Yue dan enam raja dan delapan jiwa emas yang mati. Bahkan jiwa-jiwa mati berwarna umu itu dapat langsung membunuh orang-orang di dunia besar Suan Huang. Pembantaian terjadi. Orang-orang di dunia besar Suan Huang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke arah Sing Hai dengan panik. Tidak bagus. Jika kamu tidak menyingkirkan Qin Fei Yang, aku tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini sama sekali. Pemuda berpakaian putih itu bergumam. Apa yang kamu gumamkan? Kau tidak menganggap kami serius. Tiba-tiba, terdengar seringai. Pemuda berpakaian putih itu mendongak dan melihat lebih dari selusin inkarnasi, membunuhnya. Kamu tidak seharusnya main-main denganku. Cahaya dingin melintas di mata pemuda berpakaian putih itu. Ledakan. Aura yang mengerikan meledak. Di antara kedua alisnya muncul sebuah tanda hitam berbentuk seperti mata, dan tampak seperti mata iblis, yang tengah menangkap jiwa. Jadikan bidang tersebut sebagai iblis, jadikan bidang tersebut sebagai iblis. Pemuda berpakaian putih itu berteriak. Sekitar selusin avatar yang menyerbu ke arahnya segera berubah menjadi merah dan berbalik untuk membunuh avatar lainnya. Tidak. Mereka hanya memilih inkarnasi yang lain. Pada saat ini, sekitar selusin inkarnasi tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Pesona aku semuanya. Pemuda berpakaian putih itu meraung, dan ladang itu dengan cepat menjadi lebih luas, meliputi semua inkarnasi. Untuk sesaat. Inkarnasi ini juga seperti iblis, dan mata mereka berwarna merah darah. Bunuh mereka untukku. Pemuda berpakaian putih itu menunjuk ke arah Chuyue dan yang lainnya, dan niat membunuh melonjak di matanya. Untuk sesaat. Tiga ribu avatar dengan panik membunuh Chuyue dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Adegan ini mengejutkan Chuyue dan yang lainnya. Sihirisasi. Tiga ribu inkarnasi dirasuki setan dan menjadi alat pembunuh di tangannya. Kinfei yang bergumam. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan berkata, ladang orang-orang ini benar-benar berbeda. Aku tidak tahu apakah kekuatan supernatural bawaanku dapat merampas ladang mereka. Mungkin tidak. Bagaimanapun, dengan kekuatan sihir bawaanmu, kamu tidak dapat menyingkirkan sepuluh roh pertempuran terkuat sekarang, dan sepuluh bidang teratas juga merupakan eksistensi terkuat di dunia besar Swanhuang. Kata Kinfei yang. Belum tentu. Serigala bermata putih sedikit tidak percaya. Mengaum. Dengan raungan binatang buas yang memekakkan telinga, binatang pemakan jiwa itu pun muncul. Perampasan. Saat Serigala bermata putih itu berteriak dengan keras, tiba-tiba terjadi hembusan angin di dunia. Iya. Pemuda berpakaian putih dan yang lainnya menatap semangat bertarung Serigala bermata putih, dan ada sedikit kejutan di mata mereka. Segera. Tapi segera. Pemuda berpakaian putih itu merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa ada suatu kekuatan tak kasat mata yang mengelilingi wilayah kekuasaannya yang dikuasai iblis, seakan-akan mencoba merebutnya darinya. Dan medan sihir pun bergetar. Bahkan. Bahkan tanda di antara kedua alis pemuda berpakaian putih itu pun terdistorsi. Apa ini? Pemuda berpakaian putih itu terkejut. Itu benar. Kerajaannya ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat. Perampasan. Serigala bermata putih itu menggeram. Momentum binatang pemakan jiwa pertempuran menjadi semakin terkendali, tetapi tidak dapat merampas domain untuk waktu yang lama. Benar-benar tidak bisa. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening, sedikit kesal. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, jika jiwa pertempuran menelan binatang buas dan dapat mengembangkannya, mungkin itu bisa dilakukan. Kalau memang mau berevolusi selangkah lagi, mungkin bukan cuma sepuluh bidang saja, tapi bahkan sepuluh roh pertempuran teratas pun, Serigala bermata putih juga bisa dirampas. Sampai saat itu. Roh Serigala bermata putih adalah musuh bebuyutan semua wilayah dan roh. Tetapi, itu tidak muncul dari titik ini. Wilayah kekuasaan beberapa orang Dong Han Zong memang tidak sebanding dengan wilayah kekuasaan sepuluh orang Wu Tian Hao. Karena, saat itu, semangat bertarung Serigala bermata putih dapat merampas wilayah kekuasaan beberapa orang dari Dong Han Zong. Chu Yue berteriak, Qin Fei Yang, apa yang harus kamu lakukan dengan inkarnasi ini? Sederhana. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menata pemuda berpakaian putih itu, dan berkata, apa gunanya menjelek-jelekkan avatarku? Kau seharusnya menjelek-jelekkan ku. Saat suara itu jatuh, pikirannya bergerak sedikit, dan tiga ribu inkarnasi yang dirasuki iblis itu segera menghilang dalam kehampaan. Pemuda berpakaian putih itu mengangkat alisnya, menganggup dan tersenyum, kau benar, kalau begitu aku akan menjelek-jelekkanmu. Selama kau menjadi bonekaku, bukankah aku akan menjadi eksistensi terkuat di dunia ini? Desir. Dia menyapu ke arah Qin Fei Yang dengan satu langkah. Apakah menurutmu itu mungkin? Karena saya tahu bidang Anda, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan sinis. Mata dewa terbuka, dan domain terpesona disalin dalam sekejap. Aku akan menahannya, dan kau pergi membunuh jiwa-jiwa yang mati itu. Terutama kamu Sumeyer, jika kamu memiliki kesempatan, kendalikan semua jiwa yang mati ini. Pemuda berpakaian putih itu berteriak. Tidak masalah. Selama kamu bisa menahan Qin Fei Yang, tidak peduli berapa banyak jiwa yang mati, mereka bukanlah lawan kita. Mendengar. Sumeyer tersenyum genit, dan domain pesona terbuka, membunuh Chu Yue dan yang lainnya dalam satu langkah. Tidak bagus. Chu Yue dan kelompoknya berubah warna. Pemilik sepuluh bidang utama harus dikendalikan oleh seseorang. Qin Fei Yang melirik Sumeyer dan yang lainnya, lalu menatap pemuda berpakaian putih itu dan tersenyum tipis, kalian juga percaya diri, kalian ingin menahanku sendirian, apakah menurut kalian itu mungkin? Di belakang. Tiga ribu inkarnasi muncul lagi. Qin Fei Yang berteriak, salin domain iblisnya, ibliskan semua orang di dunia besar Swan Huang, dan biarkan mereka saling membunuh. Jernih. Tiga ribu inkarnasi menyeringai. Pemuda berpakaian putih itu mengerutkan kening dan berkata, kalian bertiga ribu inkarnasi dapat diaktifkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Ya, sampai kekuatanku habis. Namun dengan kultifasiku saat ini, seharusnya mustahil untuk menghabiskan kekuatan suci dalam tubuhku tanpa sepuluh hari setengah bulan. Qin Fei Yang tersenyum. Mata pemuda berpakaian putih itu tenggelam, dan dia dengan tegas menutup domain sihir. Jika tiga ribu inkarnasi benar-benar disalin, tiga ribu domain iblis akan dihancurkan pada orang-orang di dunia besar Swan Huang mereka, dan konsekuensinya tidak akan dapat dipercaya. Kamu sangat pintar. Di hadapanku, membuka lapangan sama saja dengan mencari masalah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menoleh untuk melihat tiga ribu avatar, dan berkata, tolong perhatikan wilayah mereka, jangan beri mereka kesempatan, bunuh. Suara mendesing. Tiga ribu inkarnasi segera membunuh Sumeyer dan yang lainnya. Bersiap untuk mundur. Pemuda berpakaian putih itu menatap kejadian ini dengan muram, berteriak melalui transmisi suara secara rahasia, berbalik, dan menyapu ke arah Hu Tian Hao dan yang lainnya. Mundur. Orang-orang di dunia besar Swan Huang terkejut. Apakah Anda memberi perintah untuk mundur? Tampaknya bahkan pemuda berpakaian putih itu tidak percaya diri dalam menghadapi Qin Fei Yang. Tidak bisa melakukannya. Karena melihat situasi saat ini, mustahil untuk mengalahkan Qin Fei Yang dan orang-orang ini. Jika saja ada Qin Fei Yang, mereka pasti memiliki kepercayaan diri. Bahkan dapat dihancurkan. Jika hanya ada Cu Yue dan yang lainnya, mereka akan memiliki keyakinan penuh. Tapi sekarang masalahnya adalah. Qin Fei Yang sudah sangat sulit dihadapi, dan dia masih harus menghadapi beberapa orang dari Cu Yue, serta 400 ribu jiwa mati ungu. Dalam hal kekuatan tempur, sudah jauh di atas mereka. Jika terus berlanjut, kerugian dunia besar Swan Huang mereka akan semakin besar, dan bahkan mungkin seluruh pasukan akan musnah. Karena saat ini, hanya Qin Fei Yang yang merupakan pemilik sepuluh roh pertempuran teratas. Ada sembilan lainnya yang belum muncul. Ketika pemilik sembilan roh pertempuran terkuat ini semuanya muncul, situasi mereka di dunia besar Swan Huang akan semakin sulit. Oleh karena itu, menarik diri sementara adalah pilihan paling masuk akal. Menarik. Wu Tian Hao memerintahkan dengan tegas. Meskipun tidak ada keinginan, situasi saat ini hanya dapat ditarik kembali. Suara mendesing. Mendengar. Hadiah. Semua orang berbalik dan tersapu ke lautan bintang dan melarikan diri dengan liar. Melarikan diri. Serigala bermata putih itu tertegun. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Ikuti kami untuk mengejar mereka. Tiga ribu inkarnasi terbang di atas Chuyue dan yang lainnya seperti kilat dan berteriak. Ledakan. Sekelompok orang pun tergila-gila mengejar ke lautan bintang. Pergilah. Su Meyer berteriak dengan marah dan membuka bidang pesona. Ini benar-benar memalukan. Seorang avatar mencibir, dan mata dewa terbuka, menyalin domain pesona. Pendeknya. Tidak peduli cara apa yang dilakukan orang-orang di dunia besar Suan Huang, semuanya tetap ditiru, dan mereka menggunakan kekerasan untuk melawan. Kejar sampai habis. Di dunia besar Suan Huang, manusia terus-menerus jatuh. Lebih banyak orang terlempar ke lautan bintang. Sekelompok orang bagaikan tikus yang melarikan diri sambil memegang kepala, karena sangat malu. Dari pertempuran hingga saat ini, hampir 20 ribu dari lebih dari 100 ribu orang telah kehilangan nyawa di tangan arwah orang yang telah meninggal. Diperkirakan hanya tersisa 80 ribu orang. Kehilangan seperlima. Tapi itu belum berakhir. Menghadapi tiga ribu inkarnasi, menghadapi Cuyue dan beberapa orang, menghadapi pengejaran 400 ribu jiwa mati ungu, mereka dikuburkan di Singhai satu persatu. Selama masih ada tiga ribu inkarnasi di depan untuk membuka jalan, wilayah Hu Tianhao dan yang lainnya tidak akan mendapat ancaman apapun. Anda tidak bisa kalah seperti ini lagi. Kamu duluan. Kami tetap di belakang. Ikuti Maret. Pemuda berpakaian putih itu meraung keras. Saat suara itu berakhir, seorang pemuda berambut putih berjalan keluar dari kerumunan dan mendarat di depan Hu Tianhao dan yang lainnya. Dan pemuda berambut putih ini memiliki sedikit bekas luka dan darah di tubuhnya. Untuk mengetahui, ini adalah perkelahian jarak dekat. Setelah bertempur sekian lama, mereka tidak terluka, entah karena kekuatan mereka, atau karena mereka tidak pernah ikut serta dalam pertempuran dan dilindungi oleh orang lain. Pada akhirnya, kamu masih ingin aku keluar. Feng sanyu sombong, dengan rambut putih panjang, yang menambahkan sedikit keanggunan padanya. Berhenti. Melihat orang ini muncul, Qin Feiyang tiba-tiba merasakan firasat tidak enak di hatinya, dan dengan cepat berteriak kepada tiga ribu avatar di depannya, Chu Yue dan yang lainnya. Langsung. Semua orang, semua jiwa yang mati, berhenti dengan rem mendadak, dan menatap Qin Feiyang dengan heran. Qin Feiyang dan White Eye Wolf berjalan melewati kerumunan dan berjalan ke depan, menatap Feng sanyu. Feng sanyu juga melihat ke arah Qin Feiyang dan mereka berdua, lalu tersenyum tipis, Qin Feiyang, raja serigala bersayap emas, memang pantas mendapatkan reputasi. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa sekuat apapun dirimu, tidak peduli berapa banyak pembantu yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa membunuh mereka. Qin Feiyang menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, apakah kamu tokoh inti di sepuluh alam? Ya, ini aku. Sepertinya kau mencariku. Sejujurnya, jika aku tidak datang sejauh ini, aku tidak akan muncul di hadapanmu. Feng Marec tersenyum. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apakah kau akan mati bersama kami? Serigala bermata putih Jie tersenyum. Binasa bersama-sama. Feng sanyu bergumam, melirikin Feiyang dan Baiyanlang, lalu menatap Chu Yue dan yang lainnya. Jangan mencarinya. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kemudi akhir. Serigala bermata putih itu mencibir. Jadi, pemilik roda akhir juga telah datang ke Medan Perang Tianyu. Feng Marec tersenyum. Kau di sini, dia pasti ikut juga. Kalau tidak, siapa yang akan menahanmu? Serigala bermata putih itu memiliki ekspresi main-main di wajahnya. 4.955. Mendengar. Pupil mata Feng Marec mengecil. Wu Tianhao, sepuluh orang, tanpa sadar mengerutkan kening. Pembunuh terbesar mereka adalah wilayah Feng Marec. Tanpa diduga, pihak lain sudah mengetahui hal-hal ini, dan pemilik roda akhir juga akan membawa Medan Perang Tianyu. Karena pemilik roda akhir semuanya telah datang ke Medan Perang Tianyu, maka pemilik sembilan roh pertempuran lainnya pasti semuanya telah datang, dan sekarang bersembunyi di dunia Xuanwu. Itu seperti mengatakan. Bahkan jika Feng Sanyu tidak ragu untuk membuka wilayah kekuasaannya, dipadukan dengan sepuluh medan terkuat, dan mengerahkan kekuatan super mematikan, maka Qin Feiyang dan yang lainnya juga dapat membuka roda pengakhiran dan menyatukan sepuluh roh pertempuran teratas. Dengan cara ini, wajar saja jika terjadi situasi yang merugikan semua pihak. Bagaimana? Ingin ikut bermain permainan binasa bersama? Jika kau ingin bermain, kami akan menemanimu sampai akhir. Serigala bermata putih Jie tersenyum. Pupil mata Feng Sanyu mengecil dan berkata sambil tersenyum, sangat tidak mengenakan untuk mati bersama, mengapa kita tidak mundur selangkah saja. Sangat bagus jika semua orang berdamai satu sama lain. Masing-masing satu langkah mundur. Baiklah. Haha. Kupikir kamu tidak takut mati. Ternyata mereka sangat menghargai kehidupan mereka sendiri. Serigala bermata putih itu mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, entah itu Feng Sanyu atau sepuluh orang Wu Tianhao, ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Anda pikir mereka tidak punya nyali? Bagaimana? Tidak yakin. Kalau begitu, datanglah dan cobalah. Cahaya dingin melintas di mata Serigala bermata putih itu, dan dia berteriak, siapapun yang mundur selangkah adalah seorang pengecut. Saya setuju. Lebih baik melawan pemenang hari ini. Qin Fei Yang mengangguk. Sambil berpikir, Putri Duyung, Lin Yi Yi, Qin Batian, Lu Zheng Yang, Lu Jiajin, Mo Zhu, Dong Zheng Yang, Mu Tianyang, Mu Qing, dan Huo Wu muncul bersama. Kami telah memperhatikan situasi di luar di dunia Xuan Wu, jadi Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Qin Batian menatap Qin Fei Yang dan tersenyum, lalu menatap Feng Sanyu dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, Ayo, mari kita bertarung di pertempuran terakhir, hidup dan mati adalah takdir, kekayaan ada di surga. Ledakan. Mata reinkarnasi telah lahir. Mata reinkarnasi adalah mata abu-abu, dan di dalam mata itu, tampaknya ada pintu reinkarnasi. Aku sudah menunggumu. Putri Duyung dan yang lainnya tersenyum tipis, dan mereka juga memulai semangat bertarung mereka satu demi satu. Sepuluh roh petarung terkuat di dunia, menggemparkan dunia. Lalu selanjutnya, terserah aku. Huo Wu tersenyum tipis, dan dengan pikirannya, roda akhir muncul di dunia. Ini roda akhir. Feng Sanyu dan yang lainnya menatap semangat pertempuran yang melayang di atas kepala Huo Wu, ekspresi mereka sangat serius. Bagaimana? Kamu belum datang. Masih belum punya nyali. Mu King mencibir. Sebelas orang saling memandang dan menjadi marah, ini adalah sekelompok orang gila. Kau gila sekali. Kalau tidak punya nyali, jangan sombong kepada kami. Mu King melirik sekelompok orang itu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Jangan pergi terlalu jauh. Wu Tianhao berteriak dengan marah. Ketika kau datang untuk menyerbu alam Tianyun kami, bukankah itu keterlaluan? Terlalu banyak bicara dengan kami sekarang. Apakah Anda memenuhi syarat? Dan, mengapa ingatanmu tidak kuat? Aku tidak ingat bagaimana kamu bisa melarikan diri kembali ke dunia besar Suan Huang. Mu King Dao. Wu Tianhao menggenggam kedua tangannya erat-erat. Oke. Feng Sanyu menatap Wu Tianhao, menatap Qin Feiyang dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, kalian tidak bisa melakukan ini. Meskipun setiap orang memiliki tuannya sendiri, bagaimanapun juga, mereka adalah kehidupan kecil mereka sendiri. Qin Feiyang berkata dengan ringan, saya bisa berkorban untuk ratusan juta orang. Baiklah. Kebenaranmu, ku rasa tak ada yang bisa menandinginya. Masalah ini, apakah kita cukupkan sampai di sini dulu? Mari kita beristirahat sejenak, lalu lakukan pertempuran terakhir. Saat itu, kita tidak memerlukan jiwa perang, pikiran membunuh, dan jiwa mati untuk membantu, semuanya tergantung pada kemampuan kita sendiri. Feng Sanyu tersenyum tak berdaya dan berkata, kanan. Wu Tianhao menganggup dan berteriak, kau tidak perlu semangat bertarung, tidak perlu pikiran membunuh, dan tidak perlu roh orang mati untuk membantu. Semuanya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Beraninya kau bertarung. Su Meir dan yang lainnya saling memandang. Jika mereka benar-benar tidak membutuhkan semangat pertempuran, pikiran membunuh, dan bantuan jiwa orang yang telah meninggal, maka dunia besar Suanhuang mereka adalah situasi yang pasti. Karena tidak hanya jumlah orang di dunia besar Suanhuang mereka lebih banyak, tetapi kultivasi mereka juga lebih kuat dari Qin Feiyang dan yang lainnya. Harapanmu itu bagus. Semangat perang, pikiran membunuh, jangan gunakan itu, dan jangan butuh bantuan jiwa yang sudah mati. Di hadapanmu, 80 ribu orang, kita hanya perlu dikalahkan. Pintar, semuanya sudah kau hitung. Mu Tianyang mencibir. Mendengar ini, Feng Sanyu dan yang lainnya menjadi murung. Semua ini berasal dari 80 ribu orang ini. Untuk mengetahui. Belum lama ini, ada lebih dari 100 ribu orang di dunia besar Suanhuang mereka, tetapi dalam sekejap mata, hanya tersisa 80 ribu orang. Artinya, pada saat ini saja, mereka kehilangan lebih dari 20 ribu orang. Sekitar 20 ribu orang ini semuanya berada di alam Nirvana. Yang terkuat di alam abadi. Siapapun yang pergi ke alam Tianyun akan menjadi orang yang mendominasi. Tapi sekarang, hanya berkorban sia-sia. Untuk konfrontasi pertama, mereka kalah banyak. Bagi mereka, itu adalah hal yang sangat memalukan. Jangan katakan itu. Kami jelas tidak akan menggunakan domain itu, membunuh pikiran. Sedangkan untuk 80 ribu orang, saya rasa itu tidak akan berdampak apapun. Lagi pula, orang-orang di sekitarmu, yang ini tampaknya bernama Wu Kingshan, yang itu tampaknya bernama Chuda, mereka semua lebih kuat dari kita, dan ada lebih dari 80 ribu orang di dunia Suanwumu. Aku khawatir bahkan ada 8 triliun. Bar. Feng Marech tersenyum. 8 triliun. Chu Yue saling berpandangan dan membeku dalam hati mereka. Di dunia Suanwu ini, tingkat fetisis meluar angkasa apa yang sebenarnya menyembunyikan begitu banyak makhluk. Serigala bermata putih itu memikirkannya sejenak, lalu menganggup dan berkata, mendengarkan apa yang kamu katakan, sepertinya itu masuk akal. Itu wajar saja, bagaimana mungkin itu tidak wajar. Asalkan Anda setuju, kami akan segera menandatangani perjanjiannya. Feng Marech tertawa. Qin Fei yang terdiam. Sebenarnya tidak perlu kehilangan keduanya. Lagi pula, kamu tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarmu. Jika kita semua membuka semangat pertempuran dan domain, bukan hanya kamu saja yang akan hancur, bahkan dunia Suanwu milikmu pun bisa hancur bersamamu. Semua makhluk di dunia Suanwu adalah rakyatmu. Apakah kamu bisa menahannya? Feng Marech bertanya sambil tersenyum. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam, menatap Feng sanyu dan bertanya, melakukan apa yang kamu katakan. Tentu saja. Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa menandatangani kontrak yang layak. Jalan Seal Marech. Kontrak pria. Qin Fei yang terkejut. Kalian orang-orang di alam Tianyun, seharusnya tidak mengetahui kontrak tuan itu. Apa yang disebut kontrak genleman adalah kontrak yang ditandatangani setelah suatu janji dibuat. Setelah kontrak tuan ini selesai, jika salah satu pihak melanggar semangat kontrak tersebut, kontrak tersebut akan dihancurkan saat itu juga. Feng Marech menjelaskan. Apakah ada kontrak seperti itu? Qin Fei yang dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Chu Yue dan yang lainnya, dan berkata, pernahkah kalian mendengarnya? Memang, hanya saja sebagian besar orang enggan menandatangani kontrak yang bersifat sopan. Karena akibat yang harus ditanggung terlalu serius. Kadangkala, dalam situasi yang tidak bisa dilakukan lagi, Anda tidak harus berjanji, nanti malah jadi jalan buntu. Siapa di antara para ahli di alam nirvana yang bukan seorang tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan memiliki kemampuan untuk mencapai langit? Banyak orang merasa bahwa tidak ada gunanya mati demi sebuah janji. Transmisi suara Feng Yang. Benar-benar. Serigala bermata putih dan Qin Fei yang saling memandang. Dunia ini begitu besar, sungguh menakjubkan. Sumpah darah sebelumnya, menurut mereka, sudah dibesar-besarkan. Namun kemudian, kontrak kesetaraan lainnya muncul. Begitu kontrak kesetaraan berakhir, kontrak tuan hamba lainnya keluar. Sekarang, ada kontrak pria lain. Yang disebut kontrak genleman, disebut sebagai perjanjian genleman. Fei Yang, kamu harus berpikir hati-hati. Jika Anda benar-benar ingin menandatangani kontrak pria itu, maka situasi kita mungkin sangat pasif. Transmisi suara Qin Ba Tian. Karena di pihak mereka, mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang seperti Wu Tian Hao. Lagi pula, basis kultifasinya terlalu berbeda. Memang ada ratusan juta makhluk di dunia Suan Wu. Tapi apa gunanya lebih? Orang yang memiliki dasar kultifasi terkuat adalah orang yang memiliki kehendak surga. Ada banyak tanah iblis di pusat kekuatan setengah langkah Nirwana, tetapi bagaimana cara melawan 80 ribu orang di dunia besar Suan Huang. Hanya ada pembunuhan kedua. Sebenarnya, aku seharusnya menanyakan pendapatmu. Jika kita bertarung dengan mereka, kita pasti akan kehilangan kedua belah pihak, dan kita juga akan melibatkan dinasti Wu, dinasti Chu, dan jiwa dari tiga ras utama. Tetapi jika kita menandatangani kontrak pria itu, kita mungkin akan menghadapi pertempuran berdarah. Hasil akhir sulit diprediksi. Transmisi suara Qin Fei Yang. Ini pilihan yang sulit. Sebenarnya bukan hanya Wu Tian Hao dan yang lainnya, mereka tidak ingin mati bersama. Sebelum. Dia hanya tidak ingin kalah dari Wu Tian Hao dan lainnya. Pendeknya. Gunakan momentum untuk mengalahkan lawan. Jika saya benar-benar ingin menghadapi kematian, jujur saja, saya tidak punya keberanian untuk mengambil langkah terakhir. Tiba-tiba. Serigala bermata putih berkata, mereka mengatakan sebelumnya bahwa jiwa yang mati tidak diperbolehkan membantu, jadi orang-orang seperti Chu Yue bukan lagi jiwa yang mati, dan mereka membantu kita, itu bukan pelanggaran semangat kontrak. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Ya. Selama jiwa-jiwa yang telah mati ini dapat membuang jiwa-jiwa yang telah mati dan membentuk kembali tubuhnya, maka mereka adalah manusia sejati, binatang buas, binatang laut, dan binatang suci. Jiwa yang mati tak dapat menolong, makhluk hidup mampu menolong. Ini seharusnya dianggap sebagai bak. Tidak. Itu hanya tebakan kami. Untuk jaga-jaga, mari kita bereksperimen dulu. Qin Fei Yang diam-diam mengatakan sesuatu, lalu menatap Wu Tian Hao dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, mari kita pikirkan dulu. Setelah tiga hari, kalian akan kembali ke sini untuk menemukan kami, dan kami akan menunggu kalian. Baris. Feng Sanyu tersenyum, lalu menoleh ke arah Wu Tian Hao dan yang lainnya dan berkata, ayo kita kembali ke pulau itu dan beristirahat sejenak. Sekelompok orang mengangguk. Sebelas orang pergi. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan, dan segera keluar dari Singhai dengan 400 ribu jiwa ungu. Qin Fei Yang memandang Wu Qing Shan dan berkata, kamu tetap di sini, jangan biarkan orang-orang dari dunia besar Xuan Wu keluar. Apakah itu perlu? Wu Qing Shan bingung. Tentu saja ada. Qin Fei Yang mengangguk, matanya berbinar. 4956. Mengapa? Wu Qing Shan bingung. Meskipun orang-orang di dunia besar Xuan Huang tidak mengenali identitasmu, tetapi melihatmu dari dinasti Wu, dinasti Chu, dan arwah tiga ras utama membantu kami, bukankah mereka akan penasaran? Pasti akan. Mereka akan datang untuk menyelidiki karena penasaran. Jika mereka mengetahui identitasmu dan mengetahui kebenarannya, maka meskipun kita berjanji untuk menandatangani kontrak dengan mereka, mereka pasti akan menemukan cara untuk mengecualikanmu. Dengan cara ini, situasi kita akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Qin Fei Yang menjelaskan. Ternyata memang begitu, dan itu sungguh bijaksana. Jangan khawatir, aku akan menutup pintu keluar Singhai, dan bahkan tidak ingin meninggalkan seekor lalat pun. Wu Qing Shan penuh dengan kekaguman. Anda dapat memikirkan detail kecil seperti itu, seperti yang diharapkan dari Qin Fei Yang. Saudara Qin, apa yang Anda maksud dengan roda akhir dan karakter inti? Saya sudah memikirkannya sejak lama, tetapi saya belum menemukan jawabannya. Feng Yang menatap Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Sangat sederhana. Sepuluh roh pertempuran terkuat kita dapat diintegrasikan menjadi satu, untuk mengerahkan kekuatan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi, dan fusi membutuhkan inti, dan inti ini adalah roda tarian api. Sama. Sepuluh bidang Wu Tian Hao dan lainnya juga dapat diintegrasikan. Dan Feng Marec adalah tokoh intinya. Kata Qin Fei Yang. Begitulah adanya. Feng Yang tiba-tiba menganggup dan berbalik menatap Huo Wu. Bila diperhatikan dengan seksama, mata tiba-tiba bersinar, keanggunannya tiada taraf. Lihat apa? Hati-hati, saudara mencungkil mata anjingmu. Serigala bermata putih mengangkat alisnya, lalu segera berjalan ke arah Huo Wu, memeluk pinggang ramping Huo Wu, menatap mata burung Phoenix itu dan berteriak. Tidak, tidak. Feng Yang cepat-cepat melambaikan tangannya dan mencibir, apa hubungan kalian berdua? Apakah kamu bodoh? Tidak bisa melihat itu. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Apa? Feng Yang tertawa datar, lalu berbalik menatap Lin Yi, sang putri duyung. Mereka semua cantik jelita. Yang satu adalah istriku, dan yang satu lagi adalah saudara perempuanku. Qin Fei Yang mengingatkan. Saudara Qin, apa maksudmu? Apakah aku mengatakan sesuatu? Kau ingin mengingatkanku seperti itu? Seolah-olah aku gelisah dan bermaksud baik. Feng Yang menatap Qin Fei Yang tidak puas, namun tiba-tiba tampak tertegun, dan buru-buru menatap Lin Yi. Adiknya Qin Fei Yang. Feng Yang menatap Qin Fei Yang lagi dan bertanya, apakah dia saudara perempuanmu? Kanan. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu apakah kamu masih kekurangan saudara ipar? Feng Yang tersenyum. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Wu Ziyu berjalan ke sisi Cu Yue dan berbisik. Apakah kamu sudah melihatnya? Itulah sifatnya. Untungnya, kamu tidak memilihnya sebelumnya. Kalau tidak, kamu pasti akan marah sekarang. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Feng Yang segera mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Aku bertanya padamu. Tidak perlu. Wu Ziyu menggelengkan kepalanya. Anda. Feng Yang terlalu marah. Lin Yi Yi menatap Feng Yang dengan curiga, dan bertanya, Saudara Fei Yang, siapa dia? Bagaimana kelihatannya? Apakah ada masalah mental? Saya punya masalah mental. Feng Yang tercengang. Qin Fei Yang melirik Feng Yang, lalu menatap Lin Yi Yi dan berkata sambil tersenyum, Kamu hanya tahu dalam hati saja. Jangan katakan, jangan sampai kena orang lain. Del, del. Siapa yang punya masalah mental? Kamu sakit mental. Feng Yang melotot ke arah Qin Fei Yang, menatap Lin Yi Yi dan tersenyum, Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku normal. Aku tidak sakit sama sekali. Lin Yi Yi mengabaikannya secara langsung. Feng Yang merasa malu. Itu. Chu Yue melirik Huo Wu, menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu bertanya, Seberapa kuat perpaduan sepuluh roh pertempuran kalian? Seberapa kuat? Bagaimana Anda menggambarkannya? Terakhir kali, kita menggabungkan lima roh pertempuran utama dan memusnahkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dan makhluk-makhluk ini sangat kuat. Begini saja, penggabungan sepuluh jiwa pertempuran teratas mungkin cukup untuk memusnahkan jiwa seluruh medan perang Tianyu, termasuk dirimu. Qin Fei Yang mendesah. Mendengar ini, apakah itu Chu Yue, Chu Da, Feng Yang, Wu Ziu, Wu Qing Shan, atau enam raja besar dan delapan jiwa emas yang mati, mereka semua ketakutan. Memusnahkan jiwa seluruh medan perang Tianyu. Ini terlalu menakutkan. Memikirkannya saja membuat kulit kepala ku mati rasa. Jika Qin Fei Yang tidak melebih-lebihkan, perpaduan sepuluh roh pertempuran teratas dapat mengerahkan kekuatan yang begitu mengerikan, bagaimana dengan perpaduan sepuluh wilayah? Sepuluh roh pertempuran, sepuluh medan, dan fusi di saat yang sama, pemandangan macam apa itu? Tidak dapat membayangkan. Feng Yang mencibir dan berkata, jika memungkinkan, kamu harus menandatangani kontrak seorang pria sejati, jangan gabungkan semangat bertarung, itu terlalu tidak bersahabat. Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, dan Chu Da saling memandang dan ingin mengatakan ini. Sebelum, mereka tidak memperhatikan mematikannya gabungan sepuluh roh pertempuran utama. Tapi sekarang, dalam menghadapi kekuatan semacam ini, saya sungguh tidak berani memiliki mentalitas keberuntungan. Qin Fei Yang melirik beberapa orang, lalu menatap Putri Duyung dan yang lainnya, dan berkata, jika eksperimen itu berhasil, kita benar-benar dapat menemukan celah ini, maka kita akan menandatangani kontrak dengan mereka. Dia harus bertanggung jawab kepada semuanya. Meski saat dihadapkan pada kematian, ia yakin orang-orang yang hadir, seperti serigala bermata putih, Qin Batian, dan Mozu, tidak akan cemberut. Tetapi krisis yang dapat dihindari, tentu saja harus dihindari semampunya. Di samping itu, ada begitu banyak makhluk di dunia Xuan Wu. Jika alam Xuan Wu benar-benar hancur, semua makhluk di alam Xuan Wu juga akan mati. Belum lagi jiwa-jiwa yang mati di medan Perang Tianyu. Bagaimanapun, dia bisa berkorban sendirian. Namun Anda tidak bisa hanya menonton orang di sekitar Anda dan berkorban bersamanya. Dan, Fire Dance membuka roda akhir, tetapi juga membayar harga yang mahal. Ayo pergi. Ayo kita cari tempat yang jauh dari sini. Kata Qin Fei Yang. Sekelompok orang segera berbalik dan terbang menuju gunung di kejauhan. Momo ngomong, hati-hati dengan orang yang tergilagilah pada luar angkasa. Qin Fei Yang tiba-tiba tampak teringat sesuatu lagi, dan berbalik menatap Wu Qing Shan. Yakinlah. Wu Qing Shan tersenyum penuh percaya diri, dan kemudian indera ketuhanan muncul dengan dahsyat, menghalangi jalan keluar Singhai. Segera. Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba di sebuah lembah. Qin Fei Yang menoleh ke arah Feng Yang dan bertanya, bagaimana cara menandatangani kontrak tuan. Ini mirip dengan kontrak tuan hamba dan kontrak kesetaraan. Namun, percobaan itu tidak dapat dilakukan oleh Anda. Jika tidak ada celah seperti itu, kalian semua akan hancur, jadi yang terbaik adalah membiarkan orang lain bereksperimen atas nama kalian. Feng Yang berkata dengan suara yang dalam. Temukan orang lain untuk menggantikan. Qin Fei Yang berbisik. Qin Batian dan Lu Zheng Yang saling berpandangan dan berkata, ayo ikut. Juga tidak. Kalian adalah pemilik semangat pertempuran terkuat, dan kalian adalah kekuatan utama melawan dunia besar Xuan Huang, jadi kalian tidak boleh memiliki kejutan apapun. Feng Yang menggelengkan kepalanya, menatap Qin Fei Yang dan berkata, bukankah ada banyak makhluk di dunia Xuan Wu Mu. Temukan saja dua dan biarkan mereka bereksperimen. Bukankah ini menggunakan mereka sebagai subjek uji. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Temukan saja dua orang dengan kultifasi biasa, tidak masalah jika mereka mati. Jalan Feng Yang. Diam. Serigala bermata putih itu melotot ke arahnya dan berkata dengan serius, beberapa hal bisa dikatakan, beberapa hal tidak bisa dikatakan, mengerti. Feng Yang membeku dalam hatinya, lalu menoleh untuk melirik Qin Fei Yang, dan mendapati bahwa wajah Qin Fei Yang juga sedikit jelek. Ini Feng Yang sedikit kewalahan, menoleh untuk melihat Cu Yue dan yang lainnya, dan berkata dengan curiga, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ku rasa tidak. Apakah kamu tidak mengerti hal itu? Setiap makhluk di dunia Xuan Wu sangat penting bagi mereka. Mereka lebih memilih mengorbankan diri mereka sendiri daripada mengorbankan makhluk-makhluk ini. Bahkan makhluk-makhluk yang tidak kuat pun dianggap sebagai harta karun oleh mereka. Wu Ziyu berkata dalam hati. Mengapa aku tidak datang? Cu Da berdiri dan berkata dengan wajah tegas. Cu Da. Cu Yue terkejut. Yang mulia, mereka baik hati kepada kami, karena mereka telah menghidupkan kembali kami. Di masa mendatang, kami masih membutuhkan mereka untuk membantu rakyat dinasti Cu bertahan dari Malapetaka dan mendapatkan kembali kehidupan mereka. Jalan Cu. Cu Yue terdiam. Saudara Qin. Murid kuil, ada banyak orang yang bersedia menjadi peneliti. Jika Anda setuju, saya akan mengirimkan dua di antaranya. Pada saat ini, suara Hu Lian bergema di benak Qin Fei Yang. Apa? Bagaimana mereka tahu tentang hal itu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Aku tahu kamu akan malu, jadi aku pergi ke kuil dan menceritakannya pada mereka. Para pengikut kuil kini hampir bergegas menjadi peneliti. Transmisi suara teratai api. Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu sudah memberitahu mereka konsekuensi kegagalan? Memiliki. Tetapi tidak ada seorang pun yang takut. Jalan teratai api. Baiklah. Kirim dua orang keluar. Qin Fei Yang akhirnya membuat keputusan. Langsung. Teratai api menanggapi. Segera. Dua pemuda muncul di samping Qin Fei Yang. Keduanya mengenakan kostum murid kuil. Meskipun penampilan mereka tidak terlalu menonjol, mereka memiliki temperamen yang unik. Saya sudah bertemu dengan Tuan Guru. Begitu keduanya melihat Qin Fei Yang, ada cahaya yang membara di mata mereka, seperti melihat berhala. Mendominasi. Chu Yue dan yang lainnya terkejut. Kedua pemuda itu berkata dengan curiga, ya, dia adalah penguasa dunia Suan Wu kita, tidakkah kamu tahu? Apa yang mendominasi? Semakin mereka mendengarkan, semakin terkejutlah mereka. Omong kosong, tentu saja, adalah penguasa dunia. Keduanya memutar mata mereka. Apa? Dunia Suan Wu adalah sebuah dunia. Beberapa orang tercengang. Saya benar-benar tidak tahu. Keduanya tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan menyeringai, Tuan Guru, apakah kita terlalu banyak bicara? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang terdiam. Ini. Kami tidak tahu. Tuan-tuan, jangan marah. Keduanya tertawa. Bagi Qin Fei Yang, tidak ada banyak rasa takut. Karena makhluk-makhluk di dunia Suan Wu tidak takut pada Qin Fei Yang, di dalam hati mereka, Qin Fei Yang adalah penguasa yang baik hati, jadi yang ada hanyalah rasa hormat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu bertanya, Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Aku tidak dapat memahaminya, apa yang kita lakukan di sini. Sekalipun kau menggunakan kami sebagai ujian, yang penting adalah kematian. Delapan belas tahun kemudian, kau akan menjadi pahlawan lagi. Keduanya penuh dengan kebanggaan dan melambaikan tangan mereka dengan acuh-ta'acuh. 4957. Sangat setia. Chu Yue dan yang lainnya saling memandang. Orang yang setia seperti itu sangat langka. Paling kritis. Di wajah kedua orang ini, tidak terlihat sedikitpun tanda-tanda kepalsuan, yakni tulus. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan mengerutkan kening. Sulit membayangkan bagaimana Qin Fei Yang melakukannya. Hidup lebih dari segalanya. Siapa yang tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Pada saat yang sama. Melihat mereka berdua, Qin Fei Yang juga tergerak dan bertanya, Siapa namamu? Sukses Fang. Fu Wu Di. Keduanya berbicara. Ada apa? Satu yang berhasil. Satu yang tak terkalahkan. Orang tuamu pasti akan memberimu nama. Serigala bermata putih tersenyum penuh keheranan. Haha. Jadi kita berdua, meskipun baru saling kenal selama ratusan tahun, sudah dekat seperti saudara. Keduanya saling memandang dan tertawa. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan berjanji dengan sungguh-sungguh, Jika kalian tidak mati, aku pasti akan membiarkan kalian berhasil dan membuat kalian tak terkalahkan di dunia. Terima kasih Tuan Guru atas kultifasinya. Keduanya membungku untuk mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, mari kita mulai. Qin Fei Yang berbicara. Aku akan mengajarimu. Feng Yang mengajari mereka berdua untuk menandatangani kontrak seorang pria sejati. Satu-satunya perbedaan antara kontrak pria sejati dan kontrak kesetaraan serta kontrak Tuan Hamba adalah bahwa kontrak ini menggunakan roh untuk membangun jembatan kontrak. Dan kontrak rahasia mereka adalah bahwa jiwa yang telah meninggal tidak diperkenankan ikut campur. Segera. Kontrak pria itu telah selesai. Qin Fei Yang memandang Cu Da dan Feng Yang, dan berkata, kalau begitu sekarang, cobalah serang mereka. Dalam situasi saat ini, seolah-olah Fang Chenggong adalah Qin Fei Yang dan Fu Wudi adalah Wu Tian Hao. Peran yang dimainkan oleh Cu Da dan Feng yang masing-masing adalah pembantu mereka. Jika celah ini tidak ada, sisi lain Cu Da berhasil muncul, dan Feng Yang bergerak melawan Fu Wudi. Keduanya dianggap telah melanggar semangat kontrak ketika mereka berhasil, dan mereka semua akan musnah. Ayo datang. Kami siap. Fang Chenggong menatap Cu dan keduanya lalu berkata. Oke. Keduanya mengangguk. Pada saat yang sama, Cao Fang berhasil membunuh Fu Wudi. Qin Fei Yang merasa gugup. Jika dia benar-benar mati, dia akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan mereka berdua. Benar-benar mustahil untuk melihat mereka berdua tanpa daya, dan mereka semua akan hancur di depan matanya. Cu Da dan Feng Yang sudah bergegas di depan mereka berdua, dan aura pembunuh yang mengerikan menenggelamkan mereka seperti air pasang. Namun, keduanya belum menunjukkan tanda-tanda kepunahan untuk waktu yang lama. Sampai mereka berdua hendak mati di tangan Cu Da dan Feng Yang, dan para dewa yang disebut-sebut dihancurkan, mereka masih belum muncul. Bisa. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan, lalu dengan cepat berteriak, berhenti. Feng Yang dan Cu Da segera mengerem hingga berhenti. Fang Chenggong dan Fu Wudi menatap Feng Yang dengan ketakutan di mata mereka. Sebelum. Mereka belum peduli. Karena Qin Fei Yang ada di sana, bahkan jika identitas pihak lain adalah tuannya, mereka tidak akan gugup. Tapi saat ini. Menghadapi aura pembunuh yang mengerikan dari Cu Da dan Feng Yang, keduanya merasa seperti sedang menghadapi dewa kematian. Ketakutan ini datang dari lubuk jiwa dan tidak dapat ditekan. Jelas sekali. Keduanya adalah makhluk yang menakutkan. Untuk membunuh mereka, kau hanya perlu menggerakkan jarimu. Fu Wudi mencibir dan berkata, Dua kakak laki-laki, apa dasar kultifasi kalian? Bagaimana? Ingin memuja kami sebagai guru? Feng Yang menatapnya dengan bangga. Memotong. Ketika Fu Wudi mendengar ini, dia mendonga dan berkata dengan bangga, Di mataku, hanya Tuan Guru yang merupakan guru, dan sisanya hanyalah karakter sampingan. Mulut Feng Yang berkedut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, menatap Fu Wudi dan berkata, Sepertinya celah ini memang ada. Itu tidak bisa disimpulkan secara langsung. Karena sebelum menandatangani kontrak Tuan, Cu Da dan Feng Yang sudah menyingkirkan jiwa orang mati, dan mereka berdua adalah orang yang hidup, jadi mereka mungkin tidak dihitung di dalamnya. Menurutku, cara yang paling aman adalah, sekarang mari kita bantu jiwa yang mati, lepaskan belenggu, dan bentuk kembali tubuhnya. Kalau begitu, coba lagi. Serigala bermata putih berpikir. Mendengar. Qin Fei Yang tertegun sejenak, seolah-olah itu masuk akal. Feng Yang, Cu Da, memang orang yang hidup, bukan lagi mayat hidup sama sekali. Dan ku dengar mereka ingin menolong jiwa yang mati, mematahkan belenggu, dan membentuk kembali tubuh. Enam raja dari tiga ras utama dan delapan jiwa emas yang mati segera memancarkan fluktuasi emosional yang penuh kerinduan. Karena mereka mengikuti Qin Fei Yang untuk mematahkan belenggu dan mendapatkan kehidupan baru. Sekarang. Ketika seseorang mengusulkan hal itu, mereka tentu tidak dapat menahan rasa gembira dan menantikannya. Hancurkan belenggu. Qin Fei Yang bergumam dan berbalik untuk melihat ke arah enam raja dan delapan jiwa emas yang mati, yang dapat dengan jelas merasakan keinginan di hati mereka. Pokoknya, kalau sudah waktunya, kita akan menandatangani kontrak dengan Tuan, dan kita juga akan membutuhkan bantuan mereka. Kalau tidak, dengan kekuatan kita, jika kita tidak mengaktifkan semangat perang, dan kita tidak perlu membunuh, kita tidak akan bisa menjadi lawan mereka di dunia besar Suan Huang. Serigala bermata putih itu melanjutkan. Ya, pikiran membunuh, jangan kita bicarakan itu, semangat juang adalah cara kita yang terkuat. Jika dilarang, maka kami hanya akan dipukuli. Qin Fei Yang mengangguk, menarik napas dalam-dalam, menatap Putri Duyung dan berkata, berikan padaku pikiran membunuhmu. Oke. Putri Duyung mengangguk, lalu mengeluarkan pikiran membunuh naga es dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berpikir sejenak, melihat ke arah enam raja dan delapan jiwa emas yang telah mati, dan berkata, niat membunuh naga es seharusnya dapat membantu banyak jiwa yang telah mati untuk bertahan hidup dari malapetaka sekaligus. Bagaimanapun, niat membunuh itu sangat kuat, jadi mari kita maju bersama. Bersama. Apakah ini baik-baik saja? Bagaimana jika anda tidak sanggup menahan pikiran membunuh ini? Kenam raja itu sedikit bingung. Jika mereka tidak sanggup menanggungnya, mereka akan mati di terpa bencana. Itu lebih dari sepadan. Yakinlah. Satu tidak cukup, cukup gunakan dua. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi kita masih bisa memunculkan lusinan pikiran mematikan sekarang. Qin Fei Yang tersenyum meyakinkan. Itu bagus. Kenam raja itu menghela napas lega. Puluhan pikiran membunuh, kalaupun pakai salah satunya, itu sudah cukup. Namun, kekuatan bencana itu sangat kuat, kita perlu berpindah tempat. Agar tidak ketahuan oleh Wu Tianhao dan yang lainnya, lalu berlarian dan membuat masalah. Jika ini terjadi, mereka akan berada dalam situasi yang sangat pasif. Bahkan, enam raja dan delapan jiwa emas yang mati mungkin gagal bertahan hidup dari Malapetaka dan mati secara tragis di bawah Malapetaka itu. Bagaimanapun, di tangan Wu Tianhao dan orang-orang ini, mungkin juga ada niat membunuh. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Enam raja mendesak dan tidak bisa menunggu. Suara mendesing. Hadiah. Sekelompok orang menerobos udara bagaikan kilat. Ratusan ribu jiwa mati berwarna ungu juga mengikuti di belakang, ingin melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Karena selama mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka berani percaya bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya memang mampu membantu mereka mengatasi musibah tersebut. Dengan cara ini, mereka dapat membantu manusia ini dengan ketenangan pikiran. Dalam sekejap mata. Pagi pun tiba. Badai berwarna darah melanda. Untuk semua yang ada di sini, Fang Chenggong dan Fu Wudi masih sangat baru. Terutama ketika saya melihat prasasti batu itu, saya terus berjongkok di tanah dan menelitinya, tetapi saya tidak dapat menemukan jawabannya. Tunggu badai berlalu. Tepat di sini. Karena Wu Tian Hao dan yang lainnya telah merasakan aura malapetaka yang kalian alami, mustahil bagi kalian untuk datang dalam jarak yang begitu jauh. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan berkata. Ketika keenam raja dan delapan jiwa emas yang mati mendengar ini, api jiwa di rongga mata mereka tiba-tiba melonjak. Itu kegugupan dan antisipasi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan empat belas pil pemecah penghalang mayat hidup dan empat belas duer Tian dan muncul. Suara mendesing. Mengikuti. Semua orang, semua jiwa yang mati, termasuk Qin Fei Yang, mundur dengan kasar. Dan jauh sekali. Mereka tidak ingin terkena dampak bencana. Ayo mulai. Qin Fei Yang berdiri di puncak gunung, menatap keenam raja dan berteriak. Apakah kamu siap? Naga itu memandang sekelompok orang tua di sampingnya dan bertanya. Sejak awal, saya sudah siap. Tunggu saja saat ini. Naga itu menatap pil obat yang mengambang di kehampaan di depannya, dan api jiwa bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Kemudian, naga itu menatap Qin Fei Yang di puncak gunung dan berkata, mulai. Saat suara-suara itu berakhir, keenam raja dan delapan jiwa emas yang mati meraih pil pemecah penghalang mayat hidup dan pil surga duer, dan Qin Yang Murni yang besar segera melonjak ke arah mereka seperti air pasang. Qin Yang Murni adalah musuh bebuyutan jiwa yang mati. Begitu berada di dalam tubuh, bagi jiwa yang telah meninggal, yang dirasakan adalah rasa kehidupan, bukan kematian. Tapi saat ini, entah itu enam raja atau delapan jiwa emas yang mati, mereka semua berpegang teguh pada itu. Bila Anda ingin melepaskan belenggu dan menjalani hidup baru, bagaimana mungkin Anda tidak merasakan sakit? Bagaimanapun. Inilah kelahiran kembali Nirwana. Pasti ada biayanya. Tapi asalkan berhasil, itu akan sepadan bahkan jika Anda mengorbankan separuh hidup Anda. Ledakan. Retakan. Segera. Langit bergemuruh karena petir. Potongan-potongan awan perampokan bergulung-gulung dari segala arah, dan menenggelamkan seluruh langit dalam sekejap. Malam yang tadinya gelap gulita kini berubah menjadi merah darah dengan munculnya awan perampokan, bagaikan lautan darah yang bergelombang. Dan untuk mengetahui, kini empat belas jiwa emas yang mati tengah menjalani musibah itu bersama-sama. Gambar ini tidak diragukan lagi lebih spektakuler dan lebih mengerikan. Tian Wei yang menakutkan datang dengan dahsyat. Belum lagi naga-naga raksasa, bahkan Qin Fei yang dan yang lainnya dikejauhan tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Tak perlu dikatakan lagi. Sekarang malapetaka ini, tidak ada seorang pun yang dapat menanggungnya. Siapapun yang naik hanya akan hancur berkeping-keping. Jangan gugup, ini aku. Melihat ke enam raja dan enam jiwa emas yang sedikit bingung, Qin Fei yang meyakinkan. Mendengar. Itu benar-benar seperti jarum untuk memperbaiki laut, sehingga naga-naga raksasa dan yang lainnya jatuh ke tanah satu demi satu, dan mulai bersiap menghadapi malapetaka. Retakan. Dengan suara keras seperti langit, bencana pertama jatuh. Cahaya darah, menerangi dunia. Apa yang terjadi? Mengapa hanya ada satu bencana? Pupil mata cuyue mengecil, wajahnya penuh keterkejutan. Enam raja besar dan delapan jiwa emas besar yang mati juga harus menjadi empat belas kesengsaraan surgawi. Namun sekarang. Hanya satu bencana yang terjadi. Bencana mereka menyatu. Qin Batian berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Maksudnya, bencana ini adalah bencana semuanya. Dan, malapetaka yang mereka alami saat ini, baik dari segi kematian maupun penampilan, jauh lebih mengerikan daripada malapetaka awal Anda. Serigala bermata putih berkata dengan serius. 4958. Diameter perampokan itu ribuan kaki, seperti Optimus Prime, dari langit ke bumi. Inilah adegan para naga dan malapetaka yang mereka alami, bersatu. Dan, setelah penyatuan bencana mereka, daya mematikannya tidak diketahui berapa kali lebih kuat. Saya khawatir bahkan bencana pertama ini, tidak ada seorang pun yang memiliki keyakinan untuk menghentikannya. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Malapetaka pun terjadi. Bumi tiba-tiba hancur, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di sekitarnya runtuh dengan dahsyat seperti bulir-bulir gandum. Ini adalah gambaran kiamat. Mari kita bersatu, kita pasti bisa menghentikan bencana ini. Ular piton itu meraung. Jika mereka bahkan tidak dapat menghentikan bencana pertama, maka mereka sungguh tidak berguna. Sebanyak empat belas jiwa emas yang mati bergabung dan menghantam langit. Namun, menghadapi musibah ini mereka tidak memberikan perlawanan, tulang-tulang mereka remuk di tempat, dan api jiwa mereka pun hampir padam. Bagaimana bisa? Sekalipun musibah mereka bersatu, mereka harus dapat menangkalnya bersama-sama. Feng yang terkejut. Iya. Pada saat kita melewati masa kesusahan, kita mampu bertahan terhadap belasan atau lebih kesusahan surgawi, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak mampu bertahan terhadap kesusahan pertama. Wu Ziyu juga mengangguk. Tampaknya, tingkat mematikan dari bencana ini telah jauh melampaui tingkat mematikannya sendiri. Sepertinya mereka akan melewati perampokan itu bersama-sama, bukan saja malapetaka akan menyatu, tetapi juga akan membuat malapetaka itu menjadi lebih mengerikan. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir sekarang, membiarkan naga-naga raksasa itu menghadapi bencana bersama-sama bukanlah pilihan yang bijak. Sepuluh bunga terlewati. Bencana pertama akhirnya berakhir. Dan tulang-tulang naga raksasa itu sudah terkoyak, dan mereka tergeletak di tanah sambil sekarat. Api jiwa itu berkedip-kedip dan berkedip-kedip, seolah angin akan bertiup dan padam. Jelas sekali. Menyeberangi perampokan itu bersama-sama memang akan membuat musibah menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Qin Fei yang menoleh ke arah Putri Duyung dan berkata, Nyonya, bantu mereka. Putri Duyung mengangguk, mata kehidupan terbuka, dan energi kehidupan yang agung mengalir ke arah naga seperti air pasang. Di bawah nutrisi mata kehidupan ini, kondisi mereka menjadi stabil. Api jiwa berangsur-angsur menjadi terang. Sungguh kemampuan perbaikan yang hebat. Ratusan ribu jiwa mati berwarna ungu di belakang tidak dapat menahan rasa terkejut ketika melihat pemandangan ini. Apakah ini kemampuan jiwa yang terkuat? Sebanding dengan langit. Klik. Perampokan surgawi yang kedua pun terjadi. Kali ini. Enam raja agung dan delapan jiwa emas agung, bahkan jika luka-luka mereka banyak pulih, tidak akan berani menghadapi malapetaka lagi. Tapi saat ini, Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan niat membunuh naga es itu menerobos udara, dan langsung melintasi langit di atas naga raksasa. Melihat pemikiran membunuh ini, mereka langsung melihat harapan. Ledakan. Perampokan itu datang. Dan pikiran untuk membunuh tidak tergerak sama sekali. Dengan suara keras, kesengsaraan surgawi dan niat membunuh saling bertabrakan. Pikiran membunuh segera meledak menjadi kekuatan ilahi penghancur dunia. Momen berikutnya. Di bawah tatapan mata ratusan ribu jiwa yang mati, malapetaka yang cukup untuk menghancurkan dunia itu langsung musnah. Itu benar. Itulah pemusnahan. Seberkas kekuatan guntur pun tak tertinggal. Seakan menguap begitu saja. Sangat kuat. Untungnya, pada awalnya, kami mendengarkan saranmu dan tidak main-main dengan Wu Qingxian. Kalau tidak, tiga ras utama kami akan dimusnahkan oleh Wu Qingxian. Delapan jiwa emas yang mati berkata dengan gemetar. Semua ini, perasaan mereka paling nyata. Bencana ini membuat mereka putus asa dan eksis bagaikan dewa kematian. Tetapi, pikiran yang mematikan ini dapat dengan mudah menghancurkan perampokan. Musibah pun dapat ditimpakan dengan mudah, maka janganlah kita bicarakan orang-orang yang tidak mampu menahan musibah. Kemudian, jika Anda tidak mendengarkan kata-kata enam raja, maka mereka benar-benar akan membawa bencana bagi tiga ras utama. Senang mengetahuinya. Singkatnya, sebagai pemimpin tiga ras utama, mustahil bagi kami untuk menyakitimu, apalagi orang lain. Jalan naga. Maaf. Saat itu saya tidak mengerti niat baik Anda. Dan bahkan menghina kamu. Delapan jiwa emas yang mati merasa amat bersalah dan menyesal. Bagus. Kami dapat mengerti apa yang Anda rasakan. Enam raja itu semuanya hebat. Karena itu benar. Alasan mengapa delapan jiwa emas yang mati menghina dan melawan mereka adalah demi martabat tiga ras utama. Klik. Cara ketiga. Kursus keempat. Berikutnya. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak kesengsaraan surgawi yang menimpa, killing mind dapat dengan mudah menahannya. Di suatu tempat, naga es dan binatang pemakan berdiri berdampingan di langit, memandangi gambaran kehampaan di depan. Tampaknya itu adalah gambar perampokan. Sekarang. Naga es terdiam. Pikiran-pikiran membunuh ini diserahkan kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk dihancurkan sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan mengeluarkannya untuk membantu jiwa-jiwa yang telah mati ini bertahan hidup dari malapetaka. Bukankah itu suatu hal yang baik? Binatang pemakan bangke itu menggali lubang hidungnya dan tampak seperti orang bodoh. Hal yang bagus. Naga es tercengang. Kalau tidak, menurutmu apa yang harus kulakukan dengan membiarkan mereka memasuki medan perang Tianyu? Jika kamu benar-benar ingin bertarung melawan dunia besar Suan Huang, maka aku dapat sepenuhnya membiarkan mereka memasuki dunia besar Suan Huang. Itu karena Qin Fei Yang memiliki pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil Duer Tian di tangannya. Dan, untuk pria ini, aku tahu betul. Melihat jiwa-jiwa yang sudah mati ini, saya pasti akan bersimpati, jadi saya pasti akan memilih untuk membantu mereka. Telan binatang itu. Binglong tercengang dan berkata, Maksudmu, kamu membiarkan mereka datang ke medan perang Tianyu hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mati ini? Kalau tidak, binatang pemakan bangke itu bertanya balik. Bos katak, apakah kamu begitu baik? Naga es tidak mempercayainya. Sudah kubilang, kamu tidak pantas dipukul. Saya pikir saat itu, Tuan katak juga orang baik yang menyelamatkan dunia. Binatang yang menelan itu memutar matanya. Binglong tertawa malu-malu. Tentu saja, biarkan mereka datang ke medan perang Tianyu, pertama-tama untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mati ini, dan kedua, biarkan mereka menggunakan kekuatan jiwa-jiwa yang mati ini untuk menghadapi dunia besar Suan Huang. Bagaimanapun, mereka masih butuh waktu untuk tumbuh. Dan dengan bantuan jiwa-jiwa yang telah meninggal ini, mereka bisa mendapatkan waktu untuk tumbuh dewasa. Lagipula, jika mereka tidak datang ke medan perang Tianyu, mereka dapat menemukan begitu banyak makna yang mendalam. Apakah ini membantu mereka untuk mengerti? Jika mereka tidak tahu harus berbuat apa, aku akan membiarkan mereka semua bereinkarnasi. Binatang pemakan itu mendengus. Baiklah. Saya baru tahu sekarang kalau kamu masih punya niat baik. Naga es menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Binatang menelan itu melotot tajam ke arahnya, lalu mendengus dingin, selama mereka membunuh dewa penguasa dunia besar Suan Huang, aku tidak akan peduli dengan keluhan mereka sebelumnya. Apa-apaan. Kamu tidak peduli pada mereka. Bos katak, jangan membuat kesalahan, kamu selalu membuat kuncir untuk mereka. Jika sudah waktunya, bukan Anda yang akan berurusan dengan mereka, tapi mereka yang akan datang kepada Anda untuk menyelesaikan masalah. Sejujurnya, saya sangat menantikannya. Menantikan adegan di mana kamu dipukuli oleh mereka. Naga es menyeringai. Hanya mereka. Dan memukuliku. Kamu terlalu percaya pada mereka. Lagi pula, apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri? Apakah Anda mengepang rambut mereka sedikit selama bertahun-tahun? Menelan penghinaan binatang. Ekspresi naga es membeku. Jadi, janganlah bergembira. Kekuatan tuan katak, tapi kamu lebih kuat. Jika bahkan tuan katak saja dipukuli oleh mereka, mengapa kamu tidak menghajar mereka sampai mati saja? Binatang menelan itu penuh lelucon. Sudut mulut naga es itu berkedut. Klik. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, hanya ada satu perampokan terakhir yang tersisa. Ini juga merupakan bencana yang paling kritis. Selama mereka selamat dari malapetaka ini, para naga raksasa dapat terlahir kembali. Namun jika gagal, maka itu akan menjadi akhir bagi para dewa. Tentu saja. Kegagalan tidak mungkin terjadi. Karena Qin Fei Yang dan yang lainnya memang memiliki niat membunuh di tangan mereka. Pertanyaannya adalah, berapa banyak pikiran membunuh yang akan dikonsumsi pada akhirnya? Ledakan. Bencana terakhir akhirnya terjadi. Kekuatan surgawi yang mengerikan, bagaikan gelombang amarah yang bergulung-gulung, menyerbu ke segala arah. Saat ini. Xing Hai. Nafas dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya tidak diteruskan. Bahkan Wu Qing Shan, yang berdiri di depan pintu keluar, tidak merasakannya. Tetapi pada akhirnya, tidak hanya Wu Qing Shan, tetapi juga Wu Tian Hao dan orang lainnya di sebuah pulau di Xing Hai dengan jelas merasakannya. Apa yang terjadi? Asli. Mereka semua beristirahat dengan mata tertutup. Tetapi ketika dia merasakan kekuatan surga ini, dia segera membuka matanya dan menatap langit Medan Perang Selatan dengan takjub. Ini tampaknya adalah nafas bencana. Mengapa ada aura bencana yang begitu kuat dan menakutkan? Mungkinkah Qin Fei Yang dan yang lainnya telah melampaui Malapetaka? Su Meyer mengerutkan kening. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan, bahkan mereka belum pernah melihat Tian Wei sekuat itu. Wu Tian Hao berkata dengan sungguh-sungguh, jika mereka benar-benar berhasil melewati Malapetaka, maka mereka pasti telah menembus beberapa cara. Jika mereka berhasil melewati Malapetaka, kekuatan mereka mungkin akan meroket. Pemuda berpakaian putih itu mengerlingkan matanya, menatap dua pria besar di belakangnya, dan berkata, pergi dan lihat, apa yang mereka lakukan. Ia, keduanya segera naik ke udara dan melaju menuju pintu keluar Singhai. Saat yang sama. Lokasi bencana. Enam raja dan delapan jiwa emas yang mati, menatap niat membunuh dari naga es, sangat gugup. Bisakah Anda menghentikan bencana ini? Akhirnya. Perampokan surgawi dan niat membunuh bertemu. Aura kehancuran dunia segera terpusat di tempat ini dan bergulir ke segala arah. Pada saat ini, bumi runtuh dan kehampaan pun musnah. Inilah kiamat yang sesungguhnya. Jika Anda ingin mengubahnya ke tempat lain, itu pasti akan menjadi adegan hidup dan mati. Melihat pemandangan ini, Kin Feiyang juga tiba-tiba berubah warna, menoleh untuk melihat Huo Wu dan yang lainnya, dan berteriak cepat lindungi semua orang. Kin Batian, Lu Zhengyang, Mo Zhu, Lin Yi, Dong Zhengyang, Mu Qing, Mu Tianyang, dan Huo Wu semuanya memiliki niat membunuh. Dan Lu Jiajin tidak punya niat membunuh. Putri Duyung dan Kin Feiyang telah pergi. Namun untuk melindungi ratusan ribu jiwa yang telah mati di belakangnya, pikiran-pikiran membunuh ini sudah cukup jauh. Karena itu hanya untuk menahan volatilitas ini. Tidak akan menyerap niat membunuh. Jika fluktuasi ini tidak dihalangi, bukan hanya ratusan ribu jiwa yang akan mati, tetapi bahkan orang-orang mereka akan mati di bawah fluktuasi ini. Bahkan Kin Feiyang pun tidak akan selamat. Karena terlalu kuat. Belum lagi menghadapi perampokan secara langsung, bahkan Yue bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan, dan mereka dapat dihabisi dalam sekejap. Bisakah kamu menghentikannya? Chu Yue, Feng Yang, Wu Ziu, dan Chu Da juga tampak gugup. Belum pernah melihat bencana dahsyat seperti itu. Dibandingkan dengan bencana saat ini, bencana awal mereka hanya dapat digambarkan sebagai perbedaan yang sangat besar. 4959. Langit dan bumi runtuh, kehampaan musnah. Medan perang Tianyu tampaknya akan segera datang kiamat lagi. Klik. Tiba-tiba. Dengan suara keras, niat membunuh naga es yang keras kepala itu akhirnya mencapai batasnya pada saat ini dan hancur dalam sekejap. Malapetaka yang mengerikan itu langsung menimpa para naga raksasa. Tidak bagus. Serigala bermata putih berubah warna. Membunuh, cepatlah. Qin Fei Yang juga berteriak dengan keras. Di belakang. Huo Wu melambaikan tangannya, dan niat membunuh di tangannya tiba-tiba berubah menjadi kepanikan, dan seperti kilat menyapu langit di atas naga-naga raksasa. Ledakan. Perampokan itu jatuh, menghantam pikiran membunuh. Dengan suara gemuruh yang keras, malapetaka yang mengancam itu dihalangi oleh niat membunuh. Enam raja dan delapan jiwa emas yang mati tak dapat menahan rasa ngeri ketika menyaksikan pemandangan ini. Pada saat sebelumnya, mereka semua benar-benar merasakan krisis yang fatal. Jika tidak ada pikiran membunuh seperti itu pada Huo Wu, mereka pasti akan mati, dan tidak ada ketegangan. Sangat mengerikan. Benar-benar tak terkalahkan. Bagus. Qin Fei Yang menghela napas lega. Jika naga raksasa mati di sini, jiwa tiga ras utama pasti tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun jiwa-jiwa mati lainnya dari tiga ras utama adalah yang terkuat, jiwa-jiwa mati berwarna ungu bukanlah lawan mereka, tetapi jumlahnya lebih banyak. Dan sekarang, saatnya untuk bertarung melawan dunia besar Suan Huang. Jika tiga ras utama berpaling, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Xing Hai. Sungguh napas yang kuat. Wu Qing Shan menatap kekosongan di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan dari jarak sejauh itu, dia benar-benar dapat merasakan krisis yang kuat. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Seberapa mengerikan bencana yang terjadi di sana saat ini. Tapi mengapa begitu menakutkan. Sekalipun ke enam raja itu dirampok, tidak akan terjadi malapetaka sebesar itu. Bagaimanapun, dia selamat dari bencana itu. Ketahui seberapa kuat perampokannya. Sekarang nafas bencana ini jelas jauh lebih besar daripada bencana aslinya. Iya. Tiba-tiba. Wu Qing Shan mengangkat alisnya, matanya tiba-tiba berkedip dengan cahaya dingin, dia berbalik tanpa berpikir, dan meninju kekosongan di pintu masuk Xing Hai. Terdengar ledakan keras, dan kekosongan itu meledak dengan api yang menyelaukan, dan potongan-potongan puing berhamburan ke sana kemari. Ini sisa-sisa fetis luar angkasa. Dan dengan munculnya puing-puing itu, seorang pemuda terjatuh dari kehampaan karena malu. Mereka adalah orang-orang dari dunia besar Suan Huang. Sesuai dengan yang diharapkan oleh Tuhan. Kalian orang-orang dari dunia besar Suan Huang tidak jujur. Berikan aku kematian. Wu Qing Shan menyeringai muram, dan kekuatan tak terlihat itu menyerbu ke arah pria besar itu bagai air pasang. Pria besar itu tampak bingung, dan cepat-cepat membuka kebenaran mendalam tertinggi. Dia benar-benar menguasai hukum biasa dengan makna tertinggi, dan hukum makna tertinggi yang terkuat. Kekuatan seperti itu sudah dianggap sangat kuat. Namun di hadapan Wu Qing Shan, dia serapus semut. Dua makna mendalam yang agung itu dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat di tempat. Sangat kuat. Meskipun Dahan telah melihat Wu Qing Shan beraksi, itu adalah pertama kalinya mereka berhadapan langsung. Orang tua ini membuat orang-orang merasakan penindasan yang terlalu kuat. Rasanya seperti menghadapi gunung yang tidak dapat dicapai. Tanpa ragu-ragu, pria besar itu berbalik dan lari. Ketika kamu datang, jangan berpikir untuk pergi. Wu Qing Shan tersenyum tegas, tatapan matanya yang dingin bagaikan ular berbisa, dan kekuatan tak kasat mata menggelinding menjauh. Tidak. Dengan teriakan putus asa, lelaki besar itu hancur berkeping-keping di tempat, dan wujudnya hancur total. Tidak jauh. Ada juga seorang pemuda. Melihat pemandangan itu, raut mukanya berubah. Ia pun segera berbalik dan lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Terlalu menakutkan. Orang kuat dari alam nirvana sama rapuhnya seperti semut di hadapan lelaki tua ini. Jika dia tidak pergi, dia pasti akan mati di tangan Wu Qing Shan. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika pemilik sepuluh ladang utama tidak datang, siapa lawan orang tua ini? Wu Qing Shan tersenyum bangga. Dia punya modal untuk mengatakan itu. Jika Sumeyer dan yang lainnya tidak datang, tidak ada seorang pun di dunia besar Suan Huang yang dapat berbuat apa-apa kepadanya. Salah. Harus dikatakan bahwa mereka hanya untuk kematian. Sisi lain. Kesengsaraan surgawi dan niat membunuh terus bertabrakan. Aku harus tahan, jalan terakhir menuju surga ini benar-benar sangat mengerikan. Bahkan niat membunuh naga es tidak dapat dihancurkan untuk waktu yang lama. Tentu saja. Hal ini juga disebabkan oleh enam raja dan delapan jiwa emas yang mati melintasi malapetaka pada saat yang sama. Jika perampokannya satu kali, pikiran membunuh dapat dengan mudah dilakukan. Tetapi, jika demikian halnya, maka akan terbuang banyak pikiran membunuh. Itu harus berhasil, atau itu akan sia-sia. Kontrak pria itu tidak boleh ditanda tangani, dan dia hanya bisa bekerja keras dengan dunia besar Suan Huang. Qin Fei yang menatap perampokan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, sampai pada pilihan terakhir, dia sama sekali tidak ingin bertarung dengan orang-orang di dunia besar Suan Huang. Karena dia memiliki terlalu banyak beban. Miliaran makhluk di dunia Suan Wu adalah target yang ingin dilindunginya. Singkatnya. Dia bisa mati, tapi tidak ada orang lain yang bisa. Ini prinsipnya. Dan dia selalu menganggapnya sebagai tugasnya untuk melindungi rakyat jelata di dunia Suan Wu. Jangan khawatir. Tentu. Putri Duyung berjalan ke arah Qin Fei Yang, meraih tangan Qin Fei Yang, dan menemukan bahwa tangan Qin Fei Yang berkeringat. Hal ini jelas disebabkan oleh rasa gugup. Jarang sekali Qin Fei Yang merasa gugup. Iya. Qin Fei Yang menganggup. Ledakan. Setelah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, pikiran membunuh naga es ini hancur lagi. Apa? Dua pikiran yang mematikan, tidak bisakah membantu mereka mengatasi musibah dengan sukses? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Lagi pula, itu hanya membunuh pikiran. Jika itu adalah naga es itu sendiri, dia pasti bisa menghancurkan malapetaka ini dengan lambayan tangannya. Qin Batian mendesah. Meskipun daya mematikan dari niat membunuhnya kuat, pada akhirnya itu hanyalah niat membunuh, tidak sebaik naga es itu sendiri. Saya khawatir kekuatan pikiran membunuh ini tidak sebaik 1% naga es. Ledakan. Dengan runtuhnya niat membunuh, perampokan siang sekali lagi membunuh naga raksasa. Tetapi, dapat dilihat bahwa bencana ini juga berada di ambang kehancuran. Jangan buang-buang pikiran membunuh lagi. Mari kita lakukan konfrontasi terakhir dengan kekuatan kita. Kata Lu Zheng Yang. Ledakan. Hukum yang paling kuat adalah misteri tertinggi. Melihat ini, orang lain juga telah membuka kebenaran mendalam tertinggi. Feng Yang, Chu Yue, Wu Ziu, dan Cu Da semuanya segera membuka kebenaran mendalam tertinggi. Maknanya yang tertinggi adalah lebih dari itu. Kecuali Cuda, hanya ada satu kebenaran mendalam tertinggi di tangan, dan Feng Yang dan tiga orang lainnya memiliki tiga. Lagi pula, semuanya itu adalah hukum yang paling mendalam. Kamu berdiri duluan. Qin Fei Yang menatap naga-naga raksasa itu dan memberikan minuman dingin, lalu segera menyalakan tiga ribu inkarnasi. Lingkaran waktu dan mata Tuhan muncul pada saat yang sama. Dalam sekejap, tiga ribu inkarnasi akan menyalin makna tertinggi setiap orang. Ditambah dengan hukum sebab akibat Qin Fei Yang sendiri, ada hampir lebih dari enam puluh ribu makna tertinggi. Dengan lambayan tangan Qin Fei Yang, lebih dari enam puluh ribu makna tertinggi segera berubah menjadi banjir, membunuh surga. Dan kekuatan enam raja dan enam jiwa emas yang mati telah dihancurkan bersama dengan perampokan itu. Ledakan Sekalipun diambang kehancuran, bahkan jika empat belas jiwa emas yang mati bergabung, kekuatan yang mengerikan itu tidak dapat menghentikan malapetaka dan memusnahkannya di tempat. Namun perampokan itu juga diguncang oleh suatu poin. Ledakan Mengikuti Lebih dari enam puluh ribu kebenaran mendalam tertinggi juga terbunuh, seperti gelombang besar bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi. Dengan fluktuasi yang mengerikan itu, perampokan itu akhirnya runtuh. Namun demikian, lebih dari enam puluh ribu kebenaran tertinggi semuanya hancur. Inilah dahsyatnya bencana ini. Diambang berada di ambang, ia dapat menghancurkan kekuatan enam raja dan delapan jiwa emas yang mati, dan dapat menghancurkan lebih dari enam puluh ribu makna tertinggi. Jika tidak ada tiga ribu inkarnasi, dan tidak ada mata para dewa, maka satu niat membunuh lagi harus digunakan. Karena tidak ada seorang pun yang tahan. Akhirnya berakhir. Melihat bencana yang menghilang, semua orang menghela nafas panjang lega. Terlalu menakutkan. Belum pernah melihat bencana yang begitu mengerikan. Iya. Kesuksesan. Ada juga senyum di wajah Kinfei yang saat dia melirik enam raja dan delapan jiwa emas yang telah mati, matanya penuh dengan kelegaan. Orang-orang ini memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup dan bertarung. Kalau orang lain, saya khawatir mereka sudah menyerah dan putus asa. Tentu saja. Yang paling berbahagia adalah enam raja dan delapan jiwa emas yang telah mati. Kalau musibah itu berhasil, berarti akan segera terlahir kembali. Mulai sekarang. Mereka bukan hantu lagi. Sungguh. Segera. Awan perampokan pun sirna dan tergantikan awan emas pembawa keberuntungan. Seluruh dunia diselimuti lautan keemasan. Saat ini. Tidak ada kegelapan atau kematian di sini. Penuh kehidupan. Tampak sangat damai. Enam raja dan delapan jiwa emas yang mati saling memandang dan perlahan terbang menjauh untuk menerima cahaya dari surga. Wah. Cahaya keemasan keberuntungan turun dari langit, menenggelamkan naga-naga raksasa. Berdiri di bawah cahaya keemasan, rasanya seperti kembali kepelukan ibunya, terasa sangat nyaman, bahkan seperti berbaring dan tidur nyenyak. Setengah jam berlalu. Mengerang. Diiringi raungan naga yang memekakan telinga, lahirlah seekor naga suci, berputar-putar dan menari dalam cahaya keberuntungan, naga itu meledak dengan dahsyat. Ternyata itu adalah seekor naga suci. Kinfei yang berbisik. Mengikuti. Kunpeng mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi, tubuhnya yang besar menutupi langit dan matahari, dan kekuatan binatang suci mengguncang dunia. Ular piton raksasa, harimau raksasa, buaya raksasa, dan singa laut pun turut membentuk tubuh mereka satu demi satu. Ular piton raksasa itu seluruh tubuhnya hitam pekat, sisik-sisiknya seperti sisik naga, dan ada dua tanduk di kepalanya. Menelan ular piton. Feng yang tertawa. Menelan ular piton. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, lalu menatap ular piton raksasa itu dengan rasa ingin tahu, dan berkata dengan curiga, ia tidak akan berada pada level yang sama dengan binatang pemakan bangke itu. Hah. Kinfei yang dan yang lainnya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Siapakah yang dapat berada pada level yang sama dengan binatang pemakan bangkai? Harimau raksasa dengan rambut emas dan karakter raja di antara kedua alisnya, memancarkan aura yang mulia. Dan di punggungnya ada sembilan pasang sayap emas. Raja binatang buas. Chu Yue berbisik. Raja binatang buas. Sesuai dengan reputasinya. Kinfei yang tertawa. Ada banyak jenis harimau, tetapi ini pertama kalinya saya melihat harimau dengan sembilan pasang sayap emas. Dan gambaran buaya raksasa itu berada di luar imajinasi Kinfei yang dan yang lainnya. Awalnya mereka mengira buaya raksasa itu sama seperti buaya-buaya yang lain, berkulit hitam legam, namun kini buaya raksasa dihadapannya hanya bersisik emas saja, seakan-akan memakai baju besi emas. Buaya emas. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah penguasa satu partai. Kecuali empat kaisar agung, dia adalah lawan yang langka. Kata Wu Ziyu. Apakah kamu mengabaikanku? Di kehidupan sebelumnya, buaya kecil ini sering sekali aku pukul. Feng yang tersenyum bangga. Baru saja kamu menemukan arti keberadaan. Wu Ziyu memutar matanya. Kehidupan sebelumnya adalah kehidupan sebelumnya, kehidupan saat ini adalah kehidupan saat ini, dan kekuatanmu dalam kehidupan ini hanya ini. Apakah kamu pikir kamu masih orang pertama di bawah empat kaisar? 4960. Tubuh singa laut yang sebenarnya juga berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Karena mereka tidak asing dengan singa laut. Kemudian, kaisar singa laut di lautan awan, dan singa laut lain yang dirawat dengan baik oleh Kin Feiyang dan yang lainnya, penampilannya relatif biasa. Dan sekarang, singa laut di depan mereka tidak hanya besar, tetapi juga memiliki sepasang sayap biru langit di punggungnya, dan bulunya sebiru langit. Gambaran keseluruhannya bagaikan roh angin di lautan. Wu Ziyu berkata, singa laut bersayap biru dikatakan sebagai tunggangan dewa angin di zaman kuno, dengan sarana mencapai langit untuk memanggil kekuatan lautan. Memanggil kekuatan lautan. Kin Feiyang dan yang lainnya terkejut. Ia bertarung di lautan, kekuatan tempur singa laut bersayap biru akan lebih kuat daripada di darat. Wu Ziyu mengangguk. Asli atau palsu? Serigala bermata putih itu sedikit curiga, menatap singa laut bersayap biru, dan bertanya, jika saatnya tiba, mari kita pergi ke Sing Hai dan mari kita melihatnya. Tidak masalah. Singa laut bersayap biru tersenyum. Tubuhnya yang tingginya mencapai seratus sang, melayang gembira dalam kehampaan, dan dua pasang sayap biru langit berkibar, bersiul mengeluarkan angin sejuk. Terlahir kembali, ia bahagia. Kelihatannya seperti anak yang bahagia. Delapan jiwa emas mati lainnya juga menampakkan tubuh asli mereka satu demi satu. Empat makhluk dewa tersebut adalah burung Phoenix S, unikon Giyok Putih, naga Perak, dan naga Ying. Kedua binatang itu adalah kera berkepala sembilan dan beruang berkepala dua. Dua binatang laut tersebut adalah ular sanca laut dan kuda laut. Mereka sama saja. Emosi, sangat bersemangat. Kegembiraan dalam ekspresinya tidak dapat disembunyikan. Karena sejak mereka melihat Wu Qing Shan dan yang lainnya, mereka menjadi iri, dan ada kerinduan dalam hati mereka. Dan sekarang, akhirnya terlahir kembali, bisakah kamu tidak bersemangat? Awan keberuntungan pun berangsur-angsur menghilang. Setengah hari berlalu. Mereka akhirnya menenangkan kegembiraan batin mereka, berlutut di depan Qin Fei Yang, dan berkata penuh terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Aku lebih bahagia darimu. Qin Fei Yang tersenyum dan kemudian berkata, namun, kita harus berbisnis dulu. Jernih. Naga suci itu mengangguk. Qin Fei Yang memandang Fu Wudi dan Fang Cheng Gong lagi. Keduanya melangkah keluar dan berdiri berhadapan. Fang Cheng Gong menunjuk Fu Wudi di sisi berlawanan dan berteriak, semuanya, bantu aku membunuhnya. Seng Long memimpin dan membunuh Fu Wudi. Tapi pada akhirnya. Ketika naga suci itu menerjang di depan Fu Wudi, cakar naga itu mencengkeram Fu Wudi, tetapi Fang Cheng Gong masih belum menunjukkan tanda-tanda akan dimusnahkan. Fu Wudi juga mencoba, tetapi tidak ada respon. Dikonfirmasi. Selama kamu menyingkirkan jiwa-jiwa yang mati dan mendapatkan kembali kehidupanmu, maka kamu bukan lagi jiwa-jiwa yang mati, dan kontrak Tuhan itu tidak akan berlaku. Qin Fei Yang tertawa. Serigala bermata putih bertanya, kalau begitu, bisakah kita menandatangani kontrak dengan Wu Tian Hao dan yang lainnya dengan aman? Ya, tetapi. Saya khawatir hanya dengan mengandalkan Chu Yue, Feng Yang, Wu Qing Shan, Wu Ziyu, Chuda, dan Julong, akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengan 80 ribu ahli alam nirvana di dunia besar Suan Huang. Qin Fei Yang mendesah. Meskipun kekuatan Chu Yue dan orang-orang ini berada di luar imajinasi, jika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik dari alam nirvana 80 ribu, mereka hanya dapat mundur tiga poin. Karena pusat-pusat kekuatan alam nirvana ini memiliki makna yang tertinggi. Jumlah yang besar. Satu lawan satu, itu pasti menjadi bagian yang menghancurkan. Tapi Suan Huang Great World, akankah berhadapan satu lawan satu dengan mereka? Tentu saja tidak. Serigala bermata putih berkata, jadi apa maksudmu? Kita harus membiarkan lebih banyak jiwa yang mati terlahir kembali. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan menyapu ke arah jiwa ungu dari dinasti Wu dan dinasti Chu, tiga ras utama. Jika jiwa-jiwa ungu yang mati ini semuanya terlahir kembali, maka berurusan dengan dunia besar Suan Huang akan semudah telapak tangan Anda. Jiwa mati berwarna ungu, selusin atau sepuluh pun tak masalah, bahkan bisa dihancurkan. Dan dunia besar Suan Huang memiliki total 80 ribu orang. Artinya, kita hanya perlu membantu sepuluh ribu jiwa ungu yang mati untuk dilahirkan kembali, dan kemudian kita dapat menghancurkan mereka. Kata Mu King. Jangan berhenti. Dengan daging dan kekuatan jiwa-jiwa ungu yang mati ini, seharusnya tidak menjadi masalah bagi satu orang untuk melawan lima puluh orang. Tetapi. Meskipun malapetaka jiwa-jiwa mati ungu lebih lemah daripada Chu Yue dan Seng Long, tidak mudah untuk membantu jiwa-jiwa mati ungu yang banyak ini. Pikiran membunuh di tangan kita semakin berkurang, dan kita tidak bisa lagi menggunakannya dengan sembarangan. Bagaimanapun, kita harus waspada terhadap orang-orang di dunia besar Suan Huang. Kecuali jika Long Chen dan Long Qin memiliki niat membunuh ekstra di tangan mereka. Kata Serigala bermata putih. Tidak. Jika kita benar-benar menandatangani kontrak itu, maka kita tidak perlu membunuh pikiran itu. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Tidak perlu. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, diikuti oleh rasa takut di kepalanya, he he tersenyum dan berkata, aku belum bereaksi, ya, kontrak tuan itu termasuk tidak menggunakan pikiran membunuh, maka pikiran membunuh akan sia-sia. Baiklah, kalau begitu mari kita gunakan sisa pikiran membunuh kita untuk membantu jiwa-jiwa ungu yang mati ini bertahan hidup dari Malapetaka. Dengarkan ini. 400 ribu jiwa ungu di belakang tidak bisa menahan kegembiraan. Selain itu, pedang semua kejahatan milik orang gila kecil itu bahkan dapat menghalangi Malapetaka Wu Ziyu dan Wu Qingxian, dan itu jelas bukan masalah untuk membantu jiwa-jiwa ungu yang mati ini selamat dari Malapetaka. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Meskipun membantu Wu Ziyu dan Wu Qingxian selamat dari musibah, orang gila itu hampir mendapat masalah, tetapi itu karena pembukaan yang berlebihan. Satu kali, buka seratus kali penuh. Sungguh luar biasa untuk memikirkannya. Dan untuk membantu jiwa-jiwa ungu yang mati ini mengatasi Malapetaka, diperkirakan jumlah pembukaan 50 kali sudah lebih dari cukup. Hanya, menggunakan pedang segala kejahatan untuk membantu mengatasi Malapetaka jelas tidak seefisien membunuh pikiran. Dan, di masa depan, arwah orang mati tidak akan bisa seperti sebelumnya. Puluhan, ratusan arwah mati pada suatu waktu, akan bersama-sama melewati masa kesusahan. Ini akan membuat tingkat kematian bencana menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Dong Zheng Yang merenung sejenak, lalu menatapkin Fei Yang dan berkata, Jika memang begitu, maka kita bisa menggunakan pikiran membunuh yang tersisa di tangan kita untuk membantu jiwa-jiwa yang telah mati ini bertahan hidup dari Malapetaka setelah kontrak Tuan itu ditanda tangani. Iya. Jika sekarang, kita akan membantu jiwa-jiwa yang sudah mati ini melewati kesengsaraan dan menghabiskan semua pikiran membunuh, maka tiga hari kemudian, kita akan pergi ke orang-orang di dunia besar Suan Huang untuk menandatangani kontrak seorang pria, dan mereka akan kembali untuk sementara waktu dan berurusan dengan kita dengan pikiran membunuh yang hebat. Bukankah itu hanya untuk dipukuli? Leluhur iblis melakukan hal yang sama. Dihadapkan dengan niat membunuh yang dikuasai oleh dunia besar Suan Huang, selain niat membunuh naga es, cara apapun tidak ada gunanya. Semangat pertempuran yang terkuat, dan tiga ribu inkarnasi, hanya dapat dibunuh dalam hitungan detik. Bahkan mungkin tidak ada peluang untuk mengintegrasikan sepuluh roh pertempuran teratas. Baris. Lalu tiga hari kemudian, Qin Fei Yang mengangguk, lalu menoleh ke arah Fu Wudi dan Fang Chenggong, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kalian sudah menguasai kehendak surga? Belum. Kehendak dao surga, itulah perlakuan yang hanya dimiliki oleh para pengikut gereja suci, dan para pengikut tanah suci kita bahkan sedikit lebih buruk. Fang Chenggong menggelengkan kepalanya. Fu Wudi kemudian berkata, Jadi sekarang, kami sedang berusaha keras untuk menjadi murid gereja suci, dan berusaha untuk menjadi kehendak surga yang kuat sesegera mungkin. Kehendak surga bukanlah akhir. Kamu kembali. Aku akan memberitahu Li Er dan Wang San untuk mengizinkanmu memasuki gereja terlebih dahulu. Qin Fei Yang tertawa. Benar-benar. Keduanya tercengang, dan menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya. Penguasa yang terhormat, bolehkah aku memainkan lelucon ini denganmu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Terima kasih Tuan Guru. Kita harus bekerja keras untuk memenuhi promosimu. Keduanya buru-buru membungku untuk mengucapkan terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum, mengirim keduanya ke tanah suci, dan menjelaskan masalah tersebut kepada Li Er dan Wang San pada saat yang bersamaan. Seperti yang diharapkan hari berikutnya. Keduanya memasuki tempat suci, dan mendapatkan seluruh warisan mistik tertinggi. Bagi mereka, ini adalah ciptaan yang hebat. Lagi pula, para pengikut kuil saat ini harus mengandalkan usaha mereka sendiri untuk memperoleh warisan. Jika terjadi nasib buruk, jutaan tahun, puluhan ribu tahun, mungkin tidak bisa mendapatkan warisan. Putri Duyung dan yang lainnya juga kembali ke negeri iblis. Qin Fei Yang adalah satu-satunya yang tersisa di luar. Saudara Qin, kamu tidak lucu. Aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati dan paru-paruku, tetapi kamu memperlakukanku seperti pencuri. Dunia Suan Wu jelas merupakan dunia, tetapi kamu benar-benar mengatakan kepadaku bahwa itu adalah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Feng Yang menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi tidak senang. Ketika sampai pada hal ini, Wu Ziyu, Chu Yue, Chu Da, termasuk para naga dan binatang suci lainnya, binatang buas, binatang laut, semuanya memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi yang luar biasa. Penguasa dunia yang tidak pernah mereka bayangkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, dunia Suan Wu ku, yang merupakan dunia kecil, tidak ada bedanya dengan pemujaan terhadap angkasa. Ratusan juta makhluk, apakah itu bisa disebut dunia kecil? Kamu membodohi anak itu. Mendengar ini, semua orang yang hadir terdiam. Qin Fei Yang tersenyum malu. Feng Yang menjelati wajahnya dan bertanya, lihatlah saudara-saudara kita, bisakah kamu membawa kami ke dunia Suan Wu untuk melihat mereka? Langsung. Chu Yue dan yang lainnya juga menunjukkan tatapan penuh harap. Fetisisme terhadap luar angkasa memang bukan sesuatu yang aneh, tetapi dunia adalah sesuatu yang luar biasa. Akan ada peluang di masa depan. Qin Fei Yang tertawa. Jelas jangan percaya kami. Feng Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wu Ziyu berkata, saya mendukungnya, karena sama seperti Anda, jika Anda pergi ke dunia Suan Wu, Anda tidak akan bisa menyimpan pikiran buruk apapun. Sesuatu seperti saya. Aku ini makhluk apa? Ceritakan padaku hari ini. Feng Yang melotot ke arah Wu Ziyu. Dari awal orang ini terus-menerus melawannya, menarikkan. Baiklah, ayo berangkat. Pergi ke Singhai. Qin Fei Yang tersenyum. Pagi selanjutnya. Mereka tiba di pintu masuk Singhai lagi. Hanya Qin Fei Yang, Chu Yue, Wu Ziyu, Chuda, Feng Yang, sedangkan Kunpeng, Senglong, binatang-binatang mitologi, binatang buas, binatang laut, semuanya tersembunyi di kejauhan. Bagaimana? Qin Fei Yang melirik Singhai, menatap Wu Qing Shan dan bertanya. Apakah ada yang melaporkan perampokan kemarin? Wu Qing Shan tidak menjawab pertanyaan itu. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak heran. Wu Qing Shan tiba-tiba mengangguk, dan berkata dengan dingin, kemarin, ketika melampaui malapetaka, seseorang di dunia besar Suan Huang mengendalikan jimat ruang angkasa. Saya kira mereka ingin berlari untuk melihatnya, tetapi saya menemukannya dan membunuhnya secara langsung. Bagus sekali. Qin Fei Yang tersenyum. Bagi orang-orang di dunia besar Suan Huang, mereka tidak bisa berhati lembut. Terima kasih.